Berdebar. Berdebar. Suara detak jantungnya bergema di telinga Zuawan. Dia tidak pernah menyangka seseorang akan melancarkan serangan diam-diam dari belakang saat dia bertarung dengan King R dan King Sun. Yang lebih tidak terduga adalah bahkan dengan kekuatan fisiknya, dia tidak dapat menghentikan cakar tajam orang ini. Sekarang, Zuawan dapat dengan jelas merasakan cakar tajam itu mencengkram jantungnya rat-rat. Dia yakin jika dia berani bergerak, cakar itu akan merobek hatinya sepenuhnya. Zuawan, bajingan kecil, kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Suara seram terdengar di telinga Zuawan, menyebabkan Zuawan memiringkan kepalanya. Tatapannya muram saat dia menatap pria jelek di belakangnya, yang bukan manusia atau hantu. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dia yakin dia belum pernah melihat pria bertangan satu ini sebelumnya. Namun, pria ini sepertinya mengenalnya. Terlebih lagi, dari nada suaranya, dia sepertinya mengenal Zuawan. Siapa kamu? Aku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu menyerangku? Napas Zuawan terengah-engah. Hatinya tercengkram di telapak tangan pria ini. Rasa sakit yang ditularkan menyebabkan Zuawan berkeringat dingin. Wajahnya sepucat salju. Khususnya, cakar pria ini sangat tajam. Zuawan telah mengembangkan matahari Nirwana Agung ke tingkat keempat. Tubuh fisiknya sangat kuat dan orang biasa tidak akan mampu menembusnya. Namun, pria aneh dan jelek di depannya mampu dengan mudah menembus tubuhnya. Selain itu, Zuawan juga menemukan bahwa budidaya pria jelek itu tidak tinggi. Itu hanya setingkat dengan King R. Dia juga harus menjadi pejuang soverein realem tahap awal. Zuawan bingung. Bagaimana pria ini, yang baru berada di alam berdaulat tahap awal, bisa menembus pertahanan fisiknya? Kamu pasti bingung sekarang. Saya baru berada di alam berdaulat tahap awal, tetapi saya dapat menembus pertahanan fisik Anda. Kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Hati Zuawan ada di tangannya. Pria mengerikan itu tidak terburu-buru membunuh Zuawan. Dia ingin melihat Zuawan mati ketakutan. Siapa kamu? Zuawan bertanya dengan dingin. Haha, beraninya kamu bertanya siapa aku? Benar sekali, aku sudah menjadi seperti ini, jadi tidak heran kamu tidak bisa mengenaliku. Bahkan jika Luhantian ada di depanku, aku khawatir dia tidak akan bisa mengenaliku. Pria jelek itu tertawa dingin sambil bergumam pada dirinya sendiri. Kata-kata pria jelek itu membuat Zuawan semakin bingung. Siapa orang ini? Dari kelihatannya, dia sepertinya mengenal Luhantian. Tahukah kamu kenapa aku bisa menembus tubuhmu dengan begitu mudah? Hehe, apa menurutmu lelaki tua ini hanya berada di tahap awal tahap tertinggi? Saat itu, sebelum kultivasi saya menurun, saya berada di alam empirean. Di mata saya, tubuh fisik Anda memiliki terlalu banyak kekurangan. Menemukan titik lemah untuk ditembus sangatlah mungkin. Hati Zuawan ada di tangannya, jadi pria jelek itu tidak terlalu waspada terhadap Zuawan. Lagi pula, selama Zuawan bergerak sedikit, dia bisa langsung menghancurkan hati Zuawan. Kamu dulunya seorang empirean. Dia terkejut. Pantas saja kultivasi orang ini tidak tinggi, namun ia bisa dengan mudah menembus tubuh fisiknya. Ternyata orang tersebut aslinya adalah seorang ahli empirean, namun entah kenapa, budidayanya turun ke tahap awal tahap tertinggi. Apakah kamu masih ingat rumah Markis Baicuan? Apakah Anda masih ingat murid-murid keluarga Markis Baicuan yang dibunuh oleh Anda dan Luhantian? Rumah Markis Baicuan telah berdiri di kabupaten mungkin selama hampir seribu tahun, namun dihancurkan oleh Anda dan Luhantian yang memimpin rumah Markis Kinn. Sekarang kamu tahu siapa aku, kan? Kamu juga tahu kenapa aku ingin membunuhmu, kan? Tubuh pria jelek itu sedikit gemetar, dan ekspresinya menjadi agak gelisah dan marah. Jelas sekali, dia memikirkan sesuatu yang buruk. Su Lingtian. Anda adalah Su Lingtian. Begitu pria jelek itu mengatakan ini, pupil mata Zua Wen menyusut. Dia akhirnya ingat identitas orang tersebut. Apalagi orang ini hanya punya satu tangan. Zua Wen yakin orang ini adalah Su Lingtian, leluhur keluarga Markis Baicuan. Dalam pertempuran di rumah Markis Baicuan, Su Lingtian dan Luhantian bertempur. Pada akhirnya, Su Lingtian dikalahkan dan salah satu tangannya dipotong oleh Luhantian. Darah berceceran di mana-mana, dan pada akhirnya, dia menggunakan blood escape, yang memiliki efek samping yang besar, untuk menghindari kematian. Meskipun Zua Wen tahu bahwa Su Lingtian belum mati, dia tidak menyangka Su Lingtian akan menjadi seperti ini. Budidaya yang mulia surgawi bahkan telah jatuh ke tahap awal alam berdaulat. Zua Wen, apakah kamu menyesalinya? Jika Anda dan Luhantian tidak begitu kejam, hal ini tidak akan terjadi hari ini. Sayangnya, semua ini telah terjadi. Apa gunanya menyesalinya? Jadi, sebaiknya kamu mati. Su Lingtian tertawa sinis. Cakar yang mencapai punggung Zua Wen tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dengan bunyi celepuk, hati Zua Wen terkoyak. Darah muncrat dari tubuh Zua Wen seperti air mancur. Murid Zua Wen menyusut. Dia merasakan dadanya kosong. Kemudian, gelombang rasa pusing menerpa dirinya. Dia jatuh tak berdaya dan menabrak tanah. Haha, bajingan kecil, untunglah kamu mati. Karena kamu menghancurkan rumah Markis Baicuan, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Di langit, Su Lingtian memegang jantung yang masih berdetak di tangannya dan tertawa gila-gilaan. Matanya dipenuhi kegembiraan. Astaga! King R dan King San datang ke sisi Su Lingtian. Melihat hati di tangannya dan Zua Wen yang tidak bergerak di tanah, mereka berkata dengan ekspresi jelek, kamu membunuh Zua Wen. Su Lingtian berhenti tertawa. Tatapan seramnya tertuju pada King R dan King San. Dia berkata dengan dingin, apa? Apakah ada masalah? Apakah kamu tidak tahu bahwa Zua Wen memiliki jiwa naga tingkat tinggi? Ketua Balai telah memerintahkan kita harus menangkapnya hidup-hidup. Anda benar-benar membunuhnya di depan kami berdua. Anda sedang mendekati kematian. Mata King San dingin. Sekarang Zua Wen sudah mati, mereka tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk ke arah Su Lingtian dan mengutuk. Bang! Namun, begitu King San selesai mengutuk, sebuah cakar langsung menyapu dan menusuk dada King San dengan kecepatan kilat. Kemudian, cakar itu terpelintir dengan keras, dan jantung King San benar-benar hancur karena kekuatan cakar itu. Po Chi! King San memuntahkan seteguk darah. Dia melihat cakar yang menusuk dadanya dengan tidak percaya. Dia menatap lekat-lekat ke arah Su Lingtian dan berkata, kamu sebenarnya berani membunuhku. Kalian berdua hanyalah sampah. Kalian berdua bersama-sama tidak bisa mengalahkan Zua Wen. Sekarang aku telah membunuh Zua Wen, kamu menyalahkanku. Jika aku tidak membunuhmu, siapa yang harus aku bunuh? Su Lingtian berkata dengan nada sinis. Saat dia berbicara, dia menamparkan telapak tangannya dan sepenuhnya memusnahkan jiwa baru lahir King San. Bagaimanapun, Su Lingtian adalah seorang pakar alam Empyrean. Budidayanya melampaui King R dan King San. Meskipun budidayanya setara dengan King R, kekuatannya jauh melampaui mereka. Jadi, King R tidak menyadari ketika Su Lingtian menyerang. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, hati King San telah dihancurkan oleh Su Lingtian. Bajingan, Anda benar-benar berani membunuh anggota Blue Dragon Hall kami. Anda hanya melawan surga. Kematian King San sangat membuat King R gelisah, menyebabkan dia mengaum dengan keras dan menyerang ke arah Su Lingtian dengan tombaknya. Dia tidak menahan diri sedikitpun. Kultifasimu terlalu rendah. Su Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia menghentakkan kakinya dan langsung menghindari tombak King R. Setelah itu, dia melangkah di udara berulang kali dan berubah menjadi bayangan halus yang langsung tiba di belakang King R. Po Chi. Demikian pula, hanya dengan satu gerakan, cakar Su Lingtian dengan cepat menjangkau punggung King R dan langsung menghancurkan jantungnya. Jiwanya yang baru lahir hancur, dan King R mengikuti jejak King San dan perlahan jatuh ke tanah. Kesunyian. Lingkungan sekitar ruang terbuka langsung menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap kosong ke mayat Zwa Wen, King San, dan King R. Untuk sesaat, mereka lupa mengeluarkan suara. Awalnya, ini adalah pertarungan antara Zwa Wen dan King R dan King San. Namun, mereka tidak menyangka bahwa di tengah jalan, pria jelek misterius ini akan muncul di depan mereka. Dia tidak hanya berhasil menyerang secara diam-diam dan membunuh Zwa Wen, tetapi bahkan King R dan King San pun langsung terbunuh. Merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, Sulintian sedikit mengernyit dan berteriak dengan acuh-ta'acuh, apa yang kamu lihat? Jika Anda tidak ingin mati, enyahlah. Jika tidak, tidak ada seorang pun yang akan hidup. Begitu kata-kata ini keluar, para pembudidaya di sekitarnya berpencar seperti burung dan binatang. Pria jelek ini sangat menakutkan. Bahkan seorang Supreme pun mati di tangannya, apalagi di tangannya. Zuchi, Anda tinggal. Zuchi yang semula berdiri tak jauh dari situ juga ingin pergi bersama kerumunan di sekitarnya. Namun, dia tiba-tiba dihentikan oleh Su Lingtian. Tubuhnya menegang dan dia dengan cepat tersenyum datar, Tuan Su, saya bertanya-tanya mengapa Anda menghentikan saya. Zuchi secara alami mendengar percakapan antara Zwa Wen dan pria jelek itu dengan jelas. Dia tahu bahwa pria di depannya adalah leluhur Marcus of Baichuan, Su Lingtian, yang telah dihancurkan. Saat itu, Su Lingtian adalah seorang tokoh dikdaya kemuliaan ilahi. Meskipun budidayanya telah turun ke tahap awal alam maha tinggi, kekuatannya masih jauh di atas pembangkit tenaga listrik alam maha tinggi. Di hadapan pembangkit tenaga listrik seperti itu, Zuchi hanyalah seekor semut. Sebentar lagi King Yan dan King Yi akan datang. Kamu bisa menjadi saksi bagi lelaki tua ini. Katakan saja Zwa Wen bertarung dengan King Er dan King San dan akhirnya binasa bersama. Apakah kamu mengerti? Su Lingtian berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Zuchi mendengar ini, dia merasakan simpul di hatinya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menuruti kata-kata Su Lingtian. Dia tahu bahwa jika dia berani menolak, dia akan dihadapkan pada cakar tanpa ampun Su Lingtian. Su Lingtian juga sangat pintar. Dia tahu jika dia melarikan diri seperti ini, kemungkinan besar dia akan menimbulkan kecurigaan King Yan. Pada saat itu, Balai Naga Biru kemungkinan besar akan mengirimkan pembangkit tenaga listrik untuk menangkapnya. Jika Su Lingtian masih memiliki kekuatan yang mulia surgawi, dia tentu saja tidak akan takut dengan daftar orang yang dicari di Balai Naga Biru. Namun, kekuatannya kini terlalu lemah. Dia hanya berada pada tahap awal dari Yang Maha Tinggi. Meskipun dia kuat, dia hanya sebanding dengan Supreme Tahap Akhir. Sekarang Aula Blue Dragon tiba-tiba kehilangan tiga pengawal Azure Dragon, hal itu pasti akan menimbulkan keributan. Pada saat itu, jika dia pergi begitu saja, dia pasti akan diingat oleh Aula Naga Biru. Lebih baik tetap di sini secara terbuka dan yakin bahwa Zu Wan, King Er, dan King San Binasa bersama. Orang-orang di sekitar ruang terbuka pada dasarnya sudah pergi. Hanya Su Lingtian dan Zuchi yang masih berdiri diam di tempat yang sama. Su Lingtian dengan sengaja mendandani dirinya dalam keadaan yang menyedihkan untuk menunjukkan bahwa dia baru saja melakukan pertempuran besar. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, dua sosok lagi terbang keluar dari area Sueyue. Kedua sosok ini secara alami adalah King Yan dan King Yi. Saat ini, tangan King Yan sudah bisa bergerak bebas. Namun, jika dia ingin menggunakan Yuan Li, itu masih jauh dari cukup. Dia perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu agar bisa pulih sepenuhnya. Memikirkan lengannya yang hampir lumpuh, kebencian King Yan terhadap Zu Wan menjadi semakin kuat. Dia berharap Zu Wan mati tanpa tempat pemakaman. 792 King Yi tinggi dan kokoh dengan wajah tegas. Dia memiliki alis tebal dan mata besar. Sekilas, dia terlihat seperti pria sederhana dan jujur dengan wajah polos. Jika seseorang tertipu oleh penampilan King Yi, dia akan sangat menderita. Bagaimanapun, King Yi adalah pemimpin dari empat pengawal naga Azure yang hebat. Kekuatannya jauh lebih besar dari tiga pengawal Azure Dragon lainnya. Terlepas dari kekuatan atau metodenya, dia sangat luar biasa. Penampilannya yang sederhana dan jujur hanyalah penyamaran. Waktu senilai setengah dupa telah berlalu. King Er, King San, dan King Si seharusnya sudah sepenuhnya menangkap Zu Wan sekarang. King Yi berjalan berdampingan dengan King Yan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Ya, dengan mereka bertiga, Zu Wan tidak akan bisa melarikan diri tidak peduli seberapa kuatnya dia. King Yan menganggup dengan sedikit antisipasi di matanya. Jika Zu Wan benar-benar ditangkap hidup-hidup, selama dia tidak membunuh Zu Wan, dia bisa menyiksanya sesuka dia. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di ruang terbuka. Namun, saat mereka mendarat di ruang terbuka, mereka tercengang. Ini karena King Er, King San, dan King Si semuanya tergeletak di tanah, tidak bergerak dan diam. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan King Yan dan King Yi adalah ada lubang di sisi lain dari ruang terbuka tersebut. Ada juga sesosok tubuh tergeletak di dalam lubang. Orang ini berbaring telentang, dan punggungnya kosong. Hatinya telah digali. King Yan secara alami akrab dengan orang ini. Itu adalah target mereka, Zu Wan. Dengan kata lain, King Er, King San, King Si, dan bahkan Zu Wan semuanya mati. Apa yang sedang terjadi? Seketika, King Yan dan King Yi mengunci pandangan dingin mereka di ruang terbuka. Su Lingtian masih berdiri, dan Zhu Qi gemetar. Su Lingtian buru-buru merangkak ke King Yan. Dia dalam keadaan menyesal, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia buru-buru berkata, Tuan King Yan, Zu Wan terlalu menantang surga. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan setengah langkah ke alam Suanzun, kekuatan yang dia tunjukkan sudah sebanding dengan penguasa tahap awal. Tuan King Si adalah orang pertama yang tiba di sini. Dia tidak menyangka Zu Wan begitu kuat. Dia sebenarnya diserang olehnya dan mati begitu saja. Kemudian, King Er dan King San bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Tuan King Si mati, mereka sangat marah dan bergabung untuk mengepung Zu Wan. Namun, Zu Wan ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar berubah menjadi bentuk berkepala empat, berlengan delapan dan menunjukkan energi mental yang menakutkan. Dia binasa bersama kedua Tuan itu. Mata King Yan menyipit, dan ekspresinya menjadi semakin dingin. Dia tiba-tiba menatap tajam ke arah Su Lingtian dan berkata, Zu Wan, binasa bersama. Saat mereka bertengkar, kenapa kamu tidak membantu? King Er dan King San menyuruhku untuk tidak membantu. Jadi, aku tidak melakukannya. Saat dia berbicara, Su Lingtian menunjuk ke arah Zuchi di belakangnya dengan tangan kanannya dan berbicara dengan agak bingung. Chen, tatapan King Yan tertuju pada Zuchi saat dia bertanya dengan dingin. Seluruh tubuh Zuchi bergetar, dan giginya bergemeletuk. Memikirkan instruksi Su Lingtian, dia mengertakan gigi dan berkata, memang benar seperti yang dikatakan Tuan ini. Zu Wan dan ketiga pengawal naga Azure binasa bersama. Gemuruh. Mata King Yan dingin. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan energi biru yang menakutkan melonjak. Itu berubah menjadi cakar naga besar dan hancur. Tidak, jangan bunuh aku. Cakar naga itu langsung menghantam tubuh Zuchi. Segera, darah berceceran di mana-mana. Di bawah kekuatan cakar naga, Zuchi berubah menjadi kabut berdarah. Melihat serangan tanpa ampun King Yan, murid Su Lingtian menyusut. Tindakan King Yan dengan jelas menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Zuchi. Apakah kamu bersedia menjadi penjaga Azure Dragon? Bertepuk tangan, tatapan King Yan tertuju pada Su Lingtian. Tindakannya sudah menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata seperti itu. Namun, King Yan tidak berniat melanjutkan masalah ini. Dia juga tidak meminta jawaban. Sebaliknya, dia bertanya pada Su Lingtian apakah dia bersedia menjadi penjaga Azure Dragon. Mata Su Lingtian berkedip. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa King Yi, yang berada di samping King Yan, terus-menerus mengumpulkan auranya. Dia tahu jika dia tidak mau, King Yi akan segera menangkap atau bahkan membunuhnya. Meskipun Su Lingtian adalah yang mulia surgawi, budidayanya telah menurun drastis. Dia baru berada di tahap awal sovereign stage. Seorang kultifator seperti King Yi bisa dihancurkan dengan lambayan tangannya di masa lalu. Namun, dia bukan tandingan King Yi sekarang. Bertarung dengan King Yi tidak diragukan lagi merupakan keputusan yang tidak bijaksana. Aku bersedia. Pada akhirnya, Su Lingtian berkompromi. Dia tahu bahwa King Yan inilah yang memberinya kesempatan untuk hidup. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan baginya untuk mengabdi di Aula Naga Biru. Bagus. Karena Anda setuju, maka Anda adalah anggota Azure Dragon Guard mulai sekarang. Selamat datang di Aula Naga Biru. Mulai sekarang, nama kode Anda adalah King Wu. King Yi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wajahnya yang sederhana dan jujur dipenuhi dengan senyuman yang tidak berbahaya, memberikan kesan yang baik kepada orang lain tentang dirinya. Namun, jika seseorang mengira King Yi sederhana dan jujur karena penampilannya, maka mereka akan menderita kerugian besar. Bagaimanapun, mustahil bagi King Yi untuk menjadi pemimpin pengawal Naga Azure tanpa trik apapun. Su Lingtian memaksakan senyum, tapi tatapannya sangat suram. Ini jauh dari apa yang dia rencanakan. Awalnya, dia berencana menggunakan, saling menghancurkan, sebagai alasan untuk melepaskan diri dari kecurigaan Balai Naga Biru. Pada saat itu, dia tidak perlu diinginkan oleh Balai Naga Biru dan bisa pergi kemanapun dia mau. Namun sekarang, kecurigaan King Yan telah sepenuhnya mengganggu rencana Su Lingtian, memaksanya untuk bergabung dengan Aula Naga Biru. Meskipun Su Lingtian tidak menduga situasi ini, situasinya tidak buruk. Pada saat ini, Su Lingtian berencana untuk sepenuhnya meninggalkan Aula Naga Biru setelah dia sepenuhnya memulihkan kekuatannya sebagai seorang Empirean. Bahkan Aoki tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, hati Su Lingtian menjadi sangat rileks saat dia berdiri diam di samping King Yan. Tuan King Yan, Su Auen sudah mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? King Yi bertanya dengan ragu-ragu. Bawa dia kembali. Bagaimanapun, anak ini memiliki jiwa naga dan tubuh fisiknya sangat kuat. Bawa dia kembali dulu. Kita hanya bisa menyerahkannya kepada Ketua Aula untuk memutuskan, King Yan berkata tanpa daya. Meskipun King Yan juga berharap Su Auen akan mati, kali ini, Aoki secara khusus menginstruksikan agar Su Auen harus ditangkap hidup-hidup. Tapi sekarang, tampaknya menangkapnya hidup-hidup adalah hal yang mustahil. King Yi menganggup dan maju selangkah. Saat dia hendak membawa Su Auen yang tidak bergerak ke dalam lubang, lampu hijau tiba-tiba menyapu dan membungkus Su Auen seperti belatung. Siapa ini? King Yi terkejut dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia buru-buru mundur beberapa langkah. Lampu hijau datang tanpa suara dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Jika seseorang menyerangnya dengan cara seperti itu, dia takut dia akan mendapat masalah. Astaga! 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 Tiga suara yang menusuk udara terdengar saat tiga siluet muncul dari cakrawala jauh. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hijau. Jubah itu memiliki sulaman naga yang hidup, seperti naga sungguhan. Yang Mulia Kaisar King Melihat pria parubaya berjubah mewah dengan penampilan bermartabat, King Yan, Su Lingtian dan King Yi terkejut dan buru-buru menangkupkan tangan dan membungkus. Tatapan Kaisar King tenang. Dua orang yang berdiri di sampingnya tidak lain adalah Grand Hauhai dan Grand Baihe, ayah dan anak perempuan. Setelah melihat Grand Hauhai dan putrinya, bagaimana mungkin King Yan tidak mengetahui bahwa kedatangan Kaisar King ada hubungannya dengan kedua orang ini? Hauhai agung ini benar-benar licik. Dia tidak hanya memberitahu istana naga biru, dia bahkan memberitahu Kaisar Biru Langit. Sayang sekali Zhuowen sudah mati. Dia sama sekali tidak berharga. King Yan menundukkan kepalanya sedikit, tapi pikirannya aktif. Hem, Zhuowen ini sudah mati. Kaisar King mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Zhuowen yang tidak bergerak yang terbungkus lampu hijau. Dia secara alami juga memperhatikan bahwa punggung Zhuowen kosong. Hatinya benar-benar hilang. Jelas sekali, itu digali oleh seseorang. Awalnya, kami diperintahkan oleh ketua Aula untuk menangkap Zhuowen. Sayangnya, anak laki-laki ini sombong dan sulit diatur serta tidak peduli dengan Aula Naga Biru. Jadi, kami memberinya pelajaran. Namun, balai naga biru kami juga mengalami kerugian besar. Kecuali King Yi, tiga dari empat pengawal naga Azure lainnya semuanya mati. Pada titik ini, wajah King Yan berubah sedikit jelek. Empat pengawal Azure Dragon yang hebat adalah andalan Aula Cabang Azure Dragon. Sekarang mereka bertiga sudah mati, sungguh kerugian besar. Begitu, Zhuowen ini sungguh berani. Dia bahkan berani membunuh orang-orang di Aula Naga Biru. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun atas kematiannya. Tatapan Kaisar King tenang, dan tidak ada yang bisa memahami pikirannya yang sebenarnya. Namun, Gren Hao Hai, yang mengikuti di belakang Kaisar King, sangat gembira. Dia senang melihat Zhuowen mati. Dia tidak sabar menunggu Zhuowen mati. Sekarang Zhuowen sudah meninggal, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Sedangkan untuk Gren Bai He, matanya yang indah berkedip-kedip dengan sedikit kerumitan. Terutama ketika dia mendengar King Yan mengatakan bahwa Zhuowen telah membunuh tiga dari empat pengawal Naga Azure yang hebat, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan Zhuowen lebih kuat dibandingkan saat Conferred Marquis Battle. Dia bahkan bisa membunuh ahli penguasa tahap awal. Sayangnya dia sudah mati sekarang. Gren Bai He juga tidak sabar menunggu Zhuowen mati. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Zhuowen benar-benar mati di hadapannya, dia tidak bisa merasa bahagia. Di masa lalu, Zhuowen tidak dikenal, jadi dia tentu saja tidak memperhatikannya. Namun, sejak kebangkitan Zhuowen yang kuat, mentalitas Gren Bai He tiba-tiba berubah. Pria dalam fantasinya seharusnya adalah seorang jenius tiada taraf yang mengalahkan banyak jenius di dunia dan naik ke puncak, menunjukkan penghinaan terhadap para pahlawan. Penampilan Zhuowen selama ini tidak diragukan lagi semakin sesuai dengan ekspektasi batinnya. Bahkan ketika Zhuowen bertarung dengan Huang Fuwudao dan menyebabkan Huang Fuwudao berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, Gren Lily bahkan memiliki sedikit penyesalan. Jika keluarga besar tidak memutuskan pertunangannya, mungkin seorang jenius tiada taraf seperti Zhuowen akan menjadi menantu keluarga besar dan menjadi suami dari Gren Bai He. Dan Zhuowen pasti akan mampu memimpin keluarga besar ke puncak yang baru. Apa yang salah dengan saya? Gren Bai He bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. King Yan melirik Kaisar King dan bertanya, Bolehkah saya tahu mengapa Kaisar King datang ke pavilion musim semi yang mabuk? Dikatakan bahwa Zhuowen memiliki jiwa naga di tubuhnya. Balai naga birumu seharusnya memiliki detektor jiwa naga, bukan. Saya ingin tahu apakah rumor ini benar. Kaisar King tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, King Yan ragu-ragu sejenak sebelum membungkuk dan berkata, Anak laki-laki ini memang memiliki jiwa naga. Lalu bagaimana kualitas jiwa naga? Kaisar King terus bertanya. Jiwa naga di tubuh anak laki-laki ini sangat kuat. Itu menyebabkan detektor jiwa naga meledak. King Yan tidak menyembunyikan apapun. Mata Kaisar King berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jiwa naga di atas kelas 7. Saat dia berbicara, Kaisar King menggoyangkan lengan bajunya dan lampu hijau yang menyelimuti Zhuowen terbang ke sisi Kaisar King. Segera setelah itu, Kaisar King menerobos langit dan pergi. Aku akan membawa Zhuowen pergi. Kamu hanya perlu bicara dengan Aoki. 793 Bang! King Yan melambaikan tangan kanannya dan seberkas cahaya hijau keluar dari tangannya seperti ular dan menghilang ke cakrawala. Saya telah menggunakan transmisi suara seribu mil untuk memberitahu penguasa istana tentang situasi di sini. Ayo kembali ke Blue Dragon Hall sekarang. Saat dia berbicara, King Yan membawa King Yi dan Su Lingtian keluar dari pavilion musim semi-mabuk. Mayat King Er, King San dan King Si secara alami dibawa pergi atas perintah King Yan. Saat King Yan pergi, ruang yang awalnya sepi di pavilion musim semi-mabuk menjadi berisik sekali lagi. Mereka yang ditakuti oleh Su Lingtian kembali ke ruang terbuka. Mata semua orang berkedip saat mereka melihat ruang yang berantakan. Tentu saja, topik diskusi mereka tentu saja adalah hidup dan mati Zhuowen. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa hati Zhuowen telah digali oleh Su Lingtian. Kecil kemungkinannya dia akan selamat. Sayang sekali, Zhuowen adalah kuda hitam di turnamen peringkat ini. Kekuatan dan bakatnya sangat menakutkan. Bahkan pangeran pertama, Huang Fu Udao, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sangat disayangkan orang jenius seperti itu mati begitu saja. Meskipun mereka tidak melihat mayat Zhuowen di ruang terbuka, mereka semua tahu bahwa Zhuowen pasti tidak akan selamat. Terlebih lagi, berita ini mungkin akan menyebar dengan cepat di kota kekaisaran besok. Ribuan mil jauhnya dari pavilion musim semi-mabuk, dua sosok menakutkan bentrok saat aura menakutkan meletus. Ruang di sekitarnya runtuh dan hancur saat keduanya saling bertukar pukulan. Bang! Gelombang udara melingkar menyebar saat kedua sosok itu mundur beberapa ratus kaki. Mereka menstabilkan tubuh mereka dan saling menatap dari jauh. Aoki, jangan memaksaku. Jika terjadi sesuatu pada Zhuowen, aku akan membunuhmu. Lu Hantian berkata dengan tatapan dingin. Aoki mencibir dan berkata, Lu Hantian, Anda dan saya sama-sama berada di puncak tahap penguasa surgawi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Tatapan Lu Hantian menjadi gelap saat dia menjadi semakin cemas. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia mendapat firasat buruk sejak tadi. Dia benar-benar ingin segera kembali sekarang. Sayangnya, Aoki selalu menghalanginya. Suara mendesing. Tiba-tiba, lampu hijau melesat dari jauh dan mendarat di tangan Aoki. Hmm, transmisi suara dari jarak ribuan mil. Sepertinya King Yan dan yang lainnya telah berhasil. Mata Aoki menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia mengirimkan kesadarannya ke lampu hijau di tangannya. Segera, aliran informasi dikirimkan ke dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Aoki perlahan membuka matanya. Tatapannya suram. Lu Hantian, mari kita berhenti di sini hari ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ekspresi Aoki tidak sedap dipandang saat dia mengatakan ini. Dengan menghentakkan kakinya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan Lu Hantian. Lu Hantian menyipitkan matanya. Dengan keterampilan observasi Lu Hantian, dia secara alami bisa melihat ketidaksenangan dan kemarahan di mata King Mu. Jelas sekali bahwa isi transmisi suara tadi bukanlah kabar baik. Ayo kembali ke pavilion musim semi-mabuk dulu. Dengan menghentakkan kakinya, Lu Hantian pun menghilang. Dia mengkhawatirkan keselamatan Zua Wen. Setelah kembali ke pavilion musim semi-mabuk, Lu Hantian dengan cepat menyadari kekacauan di ruang terbuka pavilion musim semi-mabuk. Kegelisahan di hatinya menjadi semakin hebat. Aku ingin tahu bagaimana kabar Nantian dan Zua Wen. Setelah mengatakan ini, Lu Hantian bergegas menuju kamar di area Sueyue. Setelah beberapa saat, Lu Hantian muncul kembali. Ekspresinya sangat suram. Entah itu kamar Zua Wen atau kamar Lu Nantian dan para jenius lainnya di kabupaten mungkin, semuanya hilang. Adegan ini membuat hati Lu Hantian menjadi dingin. Tuan muda Lu, apakah Anda mencari orang-orang jenius di kabupaten mungkin? Suara yang jelas dan merdu terdengar. Lu Hantian menoleh dan melihat seorang wanita mempesona perlahan berjalan keluar dari salah satu kamar. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Lu Hantian bertanya dengan cemberut. Ibu Sue melihat sekeliling dengan waspada dan kemudian berkata dengan lembut, Ikutlah denganku. Saat ini, orang-orang di Blue Dragon Hall sedang mencari kabupaten mungkin Anda. Sebaiknya jangan terlalu mencolok. Mata Lu Hantian menyipit. Tampaknya untuk menangkap Zua Wen, Balai Naga Biru bahkan tidak akan membiarkan para jenius dari kabupaten mungkin pergi. Sungguh penuh kebencian. Setelah mengatakan ini, Ibu Sue dengan hati-hati memimpin Lu Hantian menuju pintu belakang pavilion musim semi-mabuk yang tidak mencolok. Seratus meter dari pintu belakang ada sebuah rumah terbengkalai dan bobrok. Ini adalah daerah kumuh tempat berkumpulnya para pengemis Tunawisma. Di jalan setapak yang bobrok itu, bahkan tercium bau menyengat yang meresap di udara. Lu Hantian dan Ibu Sue berjalan di jalan setapak. Dari waktu ke waktu, mereka akan menarik perhatian para pengemis di jalan. Lagi pula, pakaian dan temperamen mereka tidak cocok dengan kawasan kumuh ini. Setelah berbelok ke sebuah gang, di ujung gang terdapat sebuah rumah rendah. Di dalam rumah masih ada lampu minyak yang redup. Berderak. Pintu rumah tiba-tiba terbuka. Seorang pria muda dengan ekspresi putus asa keluar. Kelopak matanya terkulai, dan ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Yitau, Lu Hantian tiba-tiba memanggil. Tubuh pemuda itu bergetar. Dia segera melihat Lu Hantian dan Ibu Sue di depan pintu. Awalnya dia terkejut, lalu tatapannya menjadi sangat dingin. Dia berkata dengan dingin, mengapa kamu ada di sini? Kemana kamu pergi tadi? Lu Hantian agak bingung dengan sikap Lu Yitau. Dia bertanya, ada apa? Ibu Sue, yang berdiri di samping Lu Hantian, ragu-ragu sejenak. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, Lu Nantian sudah mati. Mendengar ini, Lu Hantian terkejut. Dia tercengang saat itu juga. Dia berkata dengan tidak percaya, apa yang kamu katakan? Nantian sudah mati. Haha, apakah kamu sedang berakting di depanku? Saat ayahku dikepung oleh pengawal naga Azure, di mana kamu? Kenapa kamu tidak muncul? Jika kamu berada di pavilion musim semi mabuk, ayahku tidak akan mati. Lu Yitau berteriak agak histeris. Dengan teriakan ini, para jenius lainnya dari kabupaten mungkin di rumah itu mengikuti suara tersebut dan berjalan keluar. Tentu saja, mereka juga melihat Lu Hantian berdiri di depan pintu. Banyak dari mereka yang mengungkapkan ekspresi gembira. Dengan Lu Hantian di sini, mereka tidak perlu bersembunyi di Aula Naga Biru. Saudara Lu, jangan impulsif. Jika Marsial Paman Lu berada di pavilion musim semi mabuk, dia pasti akan keluar. Karena dia tidak keluar, dia pasti tertunda karena sesuatu. Lu Woh Sing dan King Lian buru-buru memberi saran. Lu Hantian berkata dengan suara rendah, Yitau, maafkan aku. Saat itu, saya ditunda oleh ketua Aula Aula Naga Biru, Aoki, jadi saya tidak punya waktu. Aku sangat menyesal. Lalu Nantian, dia. Pada titik ini, bibir dan suara Lu Hantian bergetar. Bagaimanapun, Lu Nantian adalah adik laki-lakinya. Bagaimana mungkin dia tidak sedih ketika meninggal seperti ini? Ketua Aula Aula Naga Biru Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Pantas saja Lu Hantian tidak muncul begitu lama. Ternyata dia ditunda oleh Aoki. Tampaknya orang-orang di Aula Naga Biru telah melakukan banyak persiapan. Lu Hantian juga menjadi tenang saat ini. Dia juga tahu kalau dia terlalu gelisah sekarang. Dia mengeluarkan botol porselen dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Lu Hantian. Tubuh ayah telah dikremasi olehku. Bagaimanapun, jiwa yang baru lahir dari alam Suanzun terlalu lemah. Jiwa ayah yang baru lahir menghilang tidak lama kemudian. Setelah menerima botol porselen, kesedihan di mata Lu Hantian menjadi semakin intens. Meskipun keempat ahli alam mulia memiliki jiwa yang baru lahir, mereka setidaknya harus berada di alam mulia emas untuk dapat meninggalkan tubuh dan bertahan hidup. Jiwa yang baru lahir dari alam Suanzun terlalu lemah dan tidak bisa bertahan terlalu lama. Lu Hantian mengetahui hal ini lebih baik daripada orang lain. Tatapannya menjadi lebih dingin. Lu Hantian berkata dengan dingin, siapa yang membunuh Nantian. King Si dari penjaga naga Asure. Namun, karena Zua Wen, dia dibunuh olehku. Pada titik ini, tatapan Lu Yitau tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia berkata, namun, perintah untuk membunuh ayah diberikan oleh King Yan. Oleh karena itu, selain King Si, dalangnya adalah King Yan. King Yan, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan orang ini. Lu Hantian berkata dengan niat membunuh. Lu Hantian tiba-tiba melihat sekeliling dan bertanya dengan ragu, di mana Zua Wen. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menjadi lebih tenang. Faktanya, suasananya sangat sunyi hingga menakutkan. Apa yang salah? Lu Hantian memiliki firasat buruk di hatinya. Zua Wen, dia, sudah mati. Sun Yang tiba-tiba berkata dengan lembut. Lu Hantian tercengang. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Dia meletakkan tangannya di bahu Sun Yang dan berkata dengan suara rendah, bagaimana mungkin? Maksudmu Zua Wen sudah mati? Sun Yang sedikit mengernyit dan mendesah pelan, meskipun saya tidak ada di sana pada saat itu, mereka yang berada di sana melihat dengan mata kepala sendiri bahwa hati Zua Wen digali oleh orang misterius. Saya khawatir kecil kemungkinannya dia digali. Masih hidup. Lu Yitau dan para jenius lainnya di kabupaten mungkin semuanya mengungkapkan ekspresi sedih. Sun Yang telah memberi tahu mereka tentang kematian Zua Wen. Mereka juga tidak menyangka bahwa Zua Wen, yang selama ini kuat, akan benar-benar mati. Mereka bahkan tidak mengetahui identitas pembunuh Zua Wen. Siapa yang membunuh Zua Wen? Apakah itu seseorang dari Balai Naga Biru? Lu Hantian bertanya dengan gigi terkatuk. Sun Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu bukan dari Aula Naga Biru. Mengenai siapa orang itu, saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa orang yang membunuh Zua Wen adalah seorang pria jelek berlengan satu. Yang sudah agak tua. Mendengar ini, Lu Hantian sedikit mengernyit. Matanya dipenuhi rasa dingin. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal pria jelek berlengan satu itu? Dia adalah salah satu orang yang datang bersama Azure Dragon Guard. Apakah tubuh Zua Wen dibawa pergi oleh Blue Dragon Hall? Lu Hantian bertanya lagi. Sun Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Kaisar King datang kemudian dan membawa Zua Wen pergi. Mengenai apa yang diinginkan Kaisar King, saya tidak terlalu yakin. Kaisar King, Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke kota Kekaisaran. Lu Hantian berbisik dengan kedipan di matanya. Lu Yitau dan yang lainnya datang ke sisi Lu Hantian. Lu Yitau berkata, Paman, Kota Kekaisaran penuh dengan bahaya. Saya khawatir tidak pantas bagi Anda untuk pergi malam ini. Lu Hantian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Kaisar King akan memberiku wajah. Sedangkan kalian, kalian harus meninggalkan Kota Kekaisaran sesegera mungkin dan kembali ke kabupaten mungkin. Kota Kekaisaran saat ini berada dalam situasi yang bergejolak. Ini adalah tempat yang bermasalah. Tinggal di sini tidak akan ada gunanya bagimu. Setelah mengatakan ini, Lu Hantian tidak tinggal lebih lama lagi. Dengan lompatan, dia menghilang ke Cakrawala. Melihat Lu Hantian pergi, keributan terjadi di antara Lu Yitau dan yang lainnya. Sebagian besar jenius kabupaten mungkin yang berdiri di belakang Lu Yitau memandang ke arah Lu Yitau. Pada saat ini, Lu Yitau tidak diragukan lagi telah menjadi tulang punggung mereka. Ayo kita tinggalkan Kota Kekaisaran besok. Paman benar, Kota Kekaisaran adalah tempat yang bermasalah. Kami junior tidak perlu tinggal di sini. Lu Yitau menghela nafas dan memandang Sun Yang dan berkata, Sun Yang. Saya tahu pavilion musim semi mabuk Anda memiliki jalan keluar rahasia dari Kota Kekaisaran. Saya harap Anda dapat membantu kami meninggalkan Kota Kekaisaran kali ini. Oh, mengapa pavilion musim semi mabuk saya harus membantu kabupaten mungkin Anda? Kata Sun Yang sambil tersenyum. Karena Lu Hantian adalah pamanku. Lu Yitau berkata dengan penuh arti. Mendengar ini, mata indah Sun Yang berkedip. Dia menghela nafas dan berkata, sepertinya matamu bahkan lebih tajam daripada Lu Nantian. Kalau begitu aku akan membantumu sekali lagi. Besok pagi, aku akan mengatur agar kamu meninggalkan Kota Kekaisaran. 794 Larut malam, Kota Kekaisaran dijaga ketat. Tim tentara lapis baja menjaga berbagai pos pemeriksaan dan titik penting Kota Kekaisaran. Sesosok perlahan turun di gerbang. Segera, para prajurit di kedua sisi gerbang menghentikannya dan berteriak, siapa kamu? Kota Kekaisaran tidak terbuka untuk orang luar pada malam hari. Saya Lu Hantian dari Kabupaten Mukin. Saya mempunyai sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Kaisar Azure. Saya harap Anda dapat melaporkannya kepadanya, kata Lu Hantian dengan tenang. Lu Hantian, saya belum pernah mendengar tentang Anda. Anda bukan anggota keluarga Kekaisaran. Pergi sekarang. Prajurit di gerbang berkata dengan dingin. Lu Hantian menyipitkan matanya. Saat dia hendak marah, suara tapa kuda terdengar dari belakangnya. Kemudian, sebuah suara yang jelas terdengar. Biarkan dia masuk. Lu Hantian berbalik dan melihat seorang pria tampan menunggangi kuda tinggi. Dia melaju dengan cepat dan berhenti di samping Lu Hantian. Tuan Li Jin, karena Tuan Li sudah berkata begitu, kamu boleh masuk, kata prajurit di gerbang dengan hormat sambil membungkuh. Saudara Lu, ikuti saya masuk. Kaisar King sudah tahu bahwa Anda akan datang, kata Li Jin sambil tersenyum. Lu Hantian menganggup dan berkata, terima kasih, Saudara Li. Lu Hantian tidak ragu-ragu dan mengikuti Li Jin ke kedalaman kota Kekaisaran. Keduanya dengan cepat sampai di Alun-Alun. Di ujung Alun-Alun terdapat ruang tahta Kaisar Biru Langit. Saat ini, ruang tahta Gelap Gulita. Itu senyap seperti naga raksasa. Saudara Lu, saya hanya dapat mengirim Anda ke sini. Kaisar Biru Langit ada di ruang tahta. Anda hanya perlu masuk ke ruang tahta. Setelah Li Jin selesai berbicara, dia menarik kendali dan memutar kudanya untuk meninggalkan Alun-Alun. Mata Lu Hantian berbinar. Pengaturan Kaisar Biru Langit berarti dia sudah mengetahui bahwa Lu Hantian akan datang ke kota Kekaisaran untuk mencarinya. Oleh karena itu, Lu Hantian tidak ragu-ragu dan langsung berjalan menuju ruang tahta. Tidak ada setitik pun cahaya di Alun-Alun atau ruang singgah sana. Semuanya terjerumus ke dalam kegelapan, dan keheningan mematikan menyelimuti sekeliling. Saat melangkah ke Aula, Lu Hantian menemukan bahwa suasananya bahkan lebih gelap daripada di luar. Gelap sekali sehingga dia tidak tahu ke arah mana dia pergi. Untungnya, basis budidayanya tinggi. Dalam lingkungan gelap gulita seperti ini, dia bisa mengandalkan indranya untuk berjalan lebih jauh ke dalam Aula. Saat dia melangkah lebih dalam, lingkungan yang awalnya gelap gulita berangsur-angsur menjadi cerah. Akhirnya, Zuawan tiba di tengah Aula, yang terang-benderang seperti siang hari. Pada saat yang sama, sosok tinggi dan lurus berdiri diam dengan punggung menghadap Lu Hantian seperti patung. Yang mulia Kaisar King, saya mendengar bahwa Zuawan dibawa pergi oleh Anda. Bolehkah saya tahu di mana Zuawan sekarang? Tatapan Lu Hantian terfokus pada sosok di depannya dan dia tiba-tiba bertanya. Perlahan berbalik, Kaisar King dengan tenang menatap Lu Hantian. Dengan lambayan lengan bajunya, lampu hijau menyala dan muncul di depannya. Di dalam lampu hijau ini ada seseorang. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata Zuawan yang telah dibawa pergi oleh Kaisar King. Lu Hantian terkejut. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tatapannya tertuju pada tubuh Zuawan di dalam lampu hijau. Terutama ketika dia melihat luka mengerikan di punggung Zuawan, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Seperti yang dikatakan Ibu Su, punggung Zuawan memang telah digali dengan kejam. Dengan cedera yang begitu parah, Zuawan pasti sudah mati. Namun, Lu Hantian terkejut saat mengetahui bahwa Zuawan masih bernapas. Dia buru-buru berkata, Yang mulia King Di, Zuawan belum mati. Bisakah Anda menyelamatkannya? Hatinya rusak. Peluang untuk menyelamatkannya terlalu rendah. Kaisar ini mengandalkan kekuatanku sendiri untuk secara paksa memperpanjang hidup Zuawan. Meski begitu, Zuawan tidak akan bertahan selama tiga hari. Kaisar King menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah tidak ada jalan lain? Lu Hantian bertanya dengan cemberut sambil mengepalkan tinjunya. Mata Kaisar King berkedip. Tiba-tiba, dia berkata, Mungkin ada jalan. Mata Lu Hantian menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia buru-buru bertanya, Yang mulia Kaisar King, Ada jalan lain apa? Ikuti aku. Kaisar King melambaikan lengan bajunya dan memimpin Zuawan, yang berada dalam lampu hijau, kebagian terdalam ola. Meskipun Lu Hantian dipenuhi dengan keraguan, dia tetap mengikuti di belakang Kaisar King. Mereka berdua segera tiba di ruangan tempat Azure Supreme Tyrk memberikan pencerahan kepada 10 orang jenius. Ruangan ini sangat luas, dan terdapat ruang terbuka di tengah ruangan. Ada gambar ilusi besar berbentuk naga yang berputar-putar di atas, tampak sangat megah. Di bawah gambar berbentuk naga ada sebuah altar yang tingginya setengah dari seseorang. Ketika mereka tiba di depan altar, Kaisar King tiba-tiba berkata, Ada pembuluh darah naga di bawah altar. Ada aura pembuluh darah naga yang pekat di dalamnya. Zuawan memiliki jiwa naga di tubuhnya. Jika kita bisa membuka pembuluh darah naga ini dan mengarahkan aura pembuluh darah naga ke dalam tubuh Zuawan, mungkin Zuawan akan bisa pulih. Saat ini, saya harus memperpanjang hidup Zuawan setiap saat. Tidak mungkin membuka pembuluh darah naga ini. Oleh karena itu, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya membuka altar kali ini. Setelah itu, saya akan memandu aura fena naga di dalamnya. Pada titik ini, Kaisar King memandang Luhantian dan berkata, Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Zuawan. Mata Luhantian berkedip. Dia tahu bahwa ada pembuluh darah naga di kota kekaisaran, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang mengendalikannya sebenarnya adalah altar biasa-biasa saja di hadapannya. Namun, yang mengejutkan Luhantian adalah Kaisar King sebenarnya telah mengungkapkan tempat yang begitu penting kepadanya. Apakah Kaisar King tidak takut kalau dia, Luhantian, akan membocorkannya? Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Mata Kaisar King tenang, dan tidak ada perubahan sedikitpun di matanya. Luhantian mengertakkan gigi dan berkata, Jika saya bisa menyelamatkan Zuawan, apa salahnya membuka altar? Saat dia berbicara, Luhantian melangkah maju dan tiba di altar dalam sekejap. Dia memandang Kaisar King dan bertanya, Apa yang harus saya lakukan? Sederhana sekali, kamu hanya perlu meletakkan tanganmu di atas kristal mengambang di altar dan menyalurkan energi asal di tubuhmu ke dalamnya. Namun, hal ini membutuhkan energi asal yang sangat besar untuk mendukungnya. Jika saatnya tiba, Anda harus siap mental. Kaisar King berkata dengan tenang. Tidak masalah, karena itu masalahnya, mari kita mulai. Luhantian tidak ragu-ragu lagi. Dia mengaktifkan energi asal di tubuhnya dan menyalurkannya ke dalam kristal di tangannya. Seketika, kristal di tangannya memancarkan cahaya yang menakutkan dan menyilaukan. Cahayanya sangat menyilaukan. Akhirnya berubah menjadi pilar cahaya yang menjulang ke langit dan melonjak menjadi bayangan berbentuk naga di langit. Bayangan berbentuk naga itu meraung dan menukik ke bawah. Cakar naganya, yang sebesar bukit, hancur ke bawah. Seketika, sebuah lubang hitam besar muncul di tengah aulat tidak jauh dari altar. Lubang hitam ini tidak berdasar. Itu seperti jurang maut. Raungan naga yang menggema terdengar. Setelah itu, gelombang energi pembuluh darah naga yang mempesona menyembur keluar dari lubang hitam. Melihat energi pembuluh darah naga yang terus mengalir keluar, mata Kaisar King menunjukkan sedikit kegembiraan. Tangan kanannya membentuk cakar, dan energi pembuluh darah naga yang memancar keluar segera mengikuti petunjuknya dan berputar di sekelilingnya. Yang mulia King Di, Anda dapat mulai menyelamatkan Suawan sekarang. Di altar, luhantian terengah-engah dan wajahnya pucat. Altar tersebut telah menyerap sejumlah besar energi asal dari tubuhnya, menyebabkan dia menjadi sangat lemah. Tentu saja. Kaisar King memperlihatkan senyuman sinis. Tangan kanannya membentuk pedang dan menunjuk ke dahi Zua Wen. Di bawah bimbingan Kaisar King, untayan energi pembuluh darah naga menyembur ke dahi Zua Wen. Melihat Kaisar King memang mengambil tindakan untuk menyelamatkan Xiao Chen, luhantian menghela nafas lega. Saat dia hendak meninggalkan altar, dia menyadari bahwa penghalang empat sisi telah muncul di sekitar altar tanpa disadari, mencegahnya untuk pergi. Luhantian membanting tangan kanannya ke penghalang. Terdengar suara teredam saat dia mundur beberapa langkah. Dia memandang penghalang di depannya dengan muram. Serangannya sebenarnya tidak menimbulkan kerusakan pada penghalang sama sekali. Yang mulia, apa artinya ini? Mata luhantian suram saat dia menatap Kaisar King di depannya. Suaranya dingin. Tidak ada apa-apa. Ini hanya untuk mencegahmu mengganggu pekerjaanku. Kaisar King menekankan tangan kanannya ke dahi Zua Wen. Untayan energi pembuluh darah naga memasuki dahi Zua Wen, menyebabkan pembuluh darah di dahi Zua Wen menonjol. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Apa yang kamu lakukan pada Zua Wen? Ekspresi luhantian berubah ketika dia melihat ekspresi wajah Zua Wen. Haha, luhantian? Apakah Anda begitu naif berpikir bahwa energi pembuluh darah naga dapat menyelamatkan nyawa Zua Wen? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Energi pembuluh darah naga dapat mengekstraksi jiwa naga di tubuh Zua Wen. Jika saya bisa mendapatkan jiwa naga Zua Wen, saya akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kultivasi saya. Kaisar King tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Matanya yang awalnya tenang kini dipenuhi semangat. King Yan pernah berkata bahwa jiwa naga di tubuh Zua Wen setidaknya berada di tingkat 7. Jika dia bisa mendapatkan jiwa naga bermutu tinggi, itu akan sangat bermanfaat bagi Kaisar King. Bajingan, pernahkah Anda berpikir untuk menyelamatkan nyawa Zua Wen sejak awal? Luhantian berteriak dengan marah. Kaisar King menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya hanya memanfaatkannya sebaik mungkin. Identitas Zua Wen sebagai keturunan keluarga Ryuka telah terungkap. Dia pasti diinginkan oleh Blue Dragon Hall di masa depan. Apalagi jantungnya sudah digali. Jika aku tidak menggunakan kekuatanku sendiri untuk melindungi jantungnya, dia pasti sudah lama mati. Karena dia akan mati, ada baiknya menyumbangkan jiwa naga. Senyum Kaisar King melebar. Luhantian sangat marah. Dia berulang kali memukul dinding. Sayangnya, tembok di depannya terlalu kokoh. Dia tidak bisa menembus tembok sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan Kaisar King memisahkan jiwa naga dari tubuh Zua Wen. Kaisar King tidak lagi peduli pada Luhantian yang marah. Dia secara khusus menyiapkan empat tembok untuk Luhantian. Sekalipun Luhantian berada di puncaknya, akan sulit baginya untuk menembus tembok, apalagi Luhantian yang telah menghabiskan sebagian besar energi asalnya. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Jiwa naga di tubuh Zua Wen tidaklah sederhana. Dengan bantuan energi pembuluh darah naga, Kaisar King dengan mudah mendeteksi jiwa naga yang tersembunyi di kedalaman pikiran Zua Wen. Mengaum. Raungan naga yang jernih tiba-tiba terdengar. Setelah itu, tangan kanan Kaisar King tersentak dengan keras. Cahaya hitam pekat yang sangat aneh keluar dari sela-sela alis Zua Wen. Cahaya hitam pekat melonjak ke langit dan berubah menjadi kabut hitam pekat. Setelah itu, kabut tiba-tiba meledak. Seekor naga hitam besar yang panjangnya ribuan kaki tersapu dari kabut. Giginya dingin, dan sisiknya yang hitam seperti hutan. Di punggung naga besar itu, tiga pasang sayap naga hitam terbentang. Ia mengendarai angin dan berdiri tegak. 795. Tubuh naga itu panjangnya ribuan kaki saat melayang di atas ruang singgah sana. Ia tampak perkasa dan mendominasi, dan sisik naga hitamnya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Baik Luhantian dan Lotus Tirk tercengang saat mereka melihat naga hitam besar di langit. Mereka tidak menyangka jiwa naga di tubuh Zua Wen begitu perkasa. Tubuh naga hitam itu samar-samar memancarkan aura menakutkan yang bahkan membuat Lotus Tirk sedikit gemetar. Ini bukan karena naga hitam itu lebih kuat dari Lotus Tirk, tapi karena naga hitam ini memiliki level yang lebih tinggi. Itu adalah aura yang dipancarkan tanpa terlihat. Itu memang jiwa naga yang luar biasa. Azure Supreme Tirk sangat gembira. Azure Supreme Tirk merasa bahwa naga hitam ini sangat kuat. Ini jelas merupakan jiwa naga tingkat sangat tinggi. Jika dia bisa menjadikan jiwa naga ini miliknya, kekuatannya akan meningkat pesat. Tuhanmu tidak punya harapan. Begitu dia mati, kamu akan menghilang bersamanya. Daripada menghilang, kenapa kamu tidak mengikutiku? Aku bisa memberimu masa depan yang gemilang. Lotus Tirk mengangkat kepalanya dan berkata dengan tatapan tajam di matanya. Naga hitam besar itu memandang ke arah Lotus Tirk dan berkata dengan suara agung, jiwa naga adalah bawaan. Apakah menurutmu mungkin untuk mencangkokkannya ke tubuhmu? Kata-kata naga hitam itu mengejutkan Lotus Tirk. Naga hitam ini tidak hanya memiliki kecerdasan, tetapi juga dapat berbicara. Lotus Tirk segera menyadari bahwa naga hitam ini luar biasa. Keinginannya untuk mendapatkan naga hitam ini semakin kuat. Siapa bilang itu tidak mungkin. Selama kamu menandatangani kontrak denganku, kamu dapat melekatkan dirimu pada kesadaranku dan menjadi jiwa nagaku. Saat dia berbicara, Lotus Tirk melambaikan lengan bajunya, dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Dia berkata dengan tenang, ini adalah gulungan kontrak. Selama kamu menandatangani kontrak ini denganku, kamu dapat meninggalkan tubuh Zwawen dan mencangkokkan dirimu ke tubuhku. Mata naga hitam itu menyipit saat ia berkata dengan tenang, aku tidak menyangka kamu memiliki gulungan kontrak. Ini pasti barang kuno. Namun, apakah menurutmu aku bodoh? Jika aku menandatangani kontrak ini, bukankah aku akan menjadi pelayanmu? Sudut mulut Kaisar teratai membentuk senyuman, dan dia berkata, apakah kamu punya pilihan? Zwawen ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kamu tidak memilihku, kamu akan menghilang bersama Zwawen ini. Apakah kamu rela menghilang begitu saja? Senyuman di wajah Lotus Tirk semakin dalam. Dia sangat percaya diri. Bagaimanapun, Zwawen tidak akan bertahan lama dalam kondisinya saat ini. Lotus Tirk tahu bahwa naga hitam ini akan membuat keputusan yang tepat. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Namun, aku khawatir pilihan raja naga ini akan mengecewakanmu. Naga hitam itu meraung keras dan langsung menukik ke bawah. Dengan lambayan cakar naganya yang besar, ia meraih Zwawen dan menariknya ke dalam cakarnya. Segera setelah itu, tiba-tiba ia terjun ke dalam lubang hitam besar di aula. Hmm, Anda ingin pergi? Tidak begitu mudah. Zwawen ini pasti sudah mati. Tidak ada gunanya bagimu untuk membawanya pergi. Kaisar Teratai mendengus dingin dan maju selangkah. Kekuatan hijau yang menakutkan keluar dari tubuhnya seperti badai yang dahsyat. Kemudian, dia menyerang dengan telapak tangannya untuk menghentikan naga hitam memasuki lubang hitam. Mata naga hitam itu terasa dingin saat ia menjulurkan cakar naganya yang besar, yang dikelilingi oleh kabut hitam yang menakutkan, dan juga menyerang ke arah Kaisar Teratai. Ledakan. Kaisar Teratai menghancurkan cakar naga hitam itu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kemudian, Kaisar Teratai melompat dan mencoba meraih Zwawen, yang berada di cakar naga hitam lainnya. Jika tidak, naga hitam itu akan membawa pergi Zwawen. Mata naga hitam itu dipenuhi tekat. Dengan lemparan cakar naganya, Zwawen langsung terlempar ke dalam lubang hitam. Kemudian, ia mengayunkan ekor naganya yang besar dan menyerang Kaisar Teratai. Percuma saja, Anda hanyalah tubuh jiwa, dan Anda sangat lemah. Anda sama sekali bukan tandingan saya. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda melemparkan Zwawen ke pembuluh darah naga, menurut saya, Zwawen sudah mati. Kaisar Teratai mendengus dingin. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan kekuatan hijau yang menakutkan menyapu dan menghantam ekor naga hitam itu dengan keras. Ledakan yang memekakan telinga terdengar dan ekor naga hitam itu langsung dihancurkan berkeping-keping oleh Kaisar Teratai. Namun, Kaisar Teratai juga terpaksa mundur setelah kekuatan ini. Tatapannya menjadi sangat serius. Tubuh besar naga hitam itu menjadi semakin redup setelah beberapa kali bertukar pikiran dengan Kaisar Teratai. Memanfaatkan mundurnya Kaisar Teratai, ia meraum dan segera berubah menjadi gumpalan kabut hitam dan memasuki lubang hitam. Berengsek! Kaisar Teratai datang ke pintu masuk lubang hitam dan melihat kejurang hitam pekat di bawah. Matanya berkedip. Vena naga berada jauh di bawah. Meskipun kekuatan Kaisar Teratai sangat menakutkan, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki pembuluh darah naga. Lagi pula, energi pembuluh darah naga yang sangat besar di dalamnya sangat menjijikkan baginya. Selanjutnya, Zuawan memiliki jiwa naga. Bukan saja dia tidak merasa jijik, tapi dia juga diberi nutrisi oleh energi pembuluh darah naga. Inilah sebabnya mengapa hanya ahli dengan jiwa naga yang bisa membuka pembuluh darah naga. Yang mulia Kaisar Teratai, sepertinya Anda tidak bekerja sia-sia. Luhantian, yang berada di atas penghalang empat arah, mengejek Kaisar Teratai dengan sombong. Ketika Kaisar Teratai menipunya dan menggunakan energi pembuluh darah naga untuk melucuti jiwa naga Zuawan, Luhantian telah kehilangan semua niat baik terhadap Kaisar Teratai. Tentu saja, dia tidak akan menghormatinya. Huh, Luhantian, kamu nampaknya sangat senang karena aku gagal. Tatapan Kaisar Teratai sedikit berubah dan terfokus pada Luhantian. Wajahnya dipenuhi rasa dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, penghalang di sekitar Luhantian langsung dipatahkan oleh Kaisar Teratai. Tak lama setelah itu, Kaisar Teratai mengambil langkah maju dan langsung muncul di depan Luhantian. Melihat Kaisar Teratai, ekspresi Luhantian berubah drastis. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung memadatkan bayangan tombak berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, membentuk domain maksud tombak yang sangat menakutkan di sekelilingnya. Kamu terlalu lemah. Kaisar Teratai menggelengkan kepalanya dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Dia dengan lembut menekannya pada domain maksud tombak milik Luhantian. Dengan suara retak, spir inten domain langsung hancur dan berubah menjadi debu. Poci. Luhantian batuk seteguk darah saat dia terhuyung mundur, tubuhnya tidak stabil. Aku tidak akan membunuhmu terlebih dahulu. Aku hanya akan menyegel kultifasimu. Suara dingin datang dari belakang Luhantian. Setelah itu, sebuah tangan tiba-tiba menghantam punggung Luhantian. Dalam sekejap, gelombang Yuan energi menyerbu tubuh Luhantian, menyebabkan Yuan energi di tubuhnya berhenti mengalir. Meridiannya sepertinya membeku, dan dia tidak dapat menggunakan energi Yuannya. Kaisar Teratai, mengapa kau melakukan ini? Merasakan energi Yuan yang tersegel di tubuhnya, ekspresi Luhantian sedikit berubah. Karena kamu tahu terlalu banyak. Anda tahu metode untuk membuka Vena Naga di sini dan kontraknya bergulir pada saya. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan Anda meninggalkan ruang tahta tanpa khawatir. Oleh karena itu, kamu harus tinggal di penjara bawah tanah istana selama sisa hidupmu. Tatapan Kaisar Teratai acuh tak acuh. Dengan lambayan lengan bajunya, dia membawa Luhantian keluar dari ruang tahta dan bergegas menuju ruang bawah tanah istana di kedalaman kota kekaisaran. Kaisar Teratai tidak berniat melepaskan Luhantian. Lagi pula, Luhantian tahu metode untuk membuka pembulu darah naga dan gulungan kontraknya. Bagaimana Kaisar Teratai bisa merasa nyaman? Kaisar Teratai secara tidak sengaja memperoleh gulungan kontrak dari reruntuhan kuno. Gulungan ini adalah keberadaan yang sangat langka bahkan di zaman kuno. Jika berita tentang hal itu menyebar, tidak ada jaminan bahwa beberapa ahli menakutkan di tanah timur akan datang ke kekaisaran King Suan untuk merebutnya. Di aula naga biru, Aoki duduk di singgah sana dengan ekspresi jelek. Dia menatap King Yan, King Yi, dan Su Lingtian di bawahnya. Tiga pengawal Azure Dragon sudah mati. Bahkan Zuawan yang paling penting pun sudah mati. King Yan, apa yang kamu lakukan? Aoki memarahi dengan keras. King Yan menunduk dan tidak menjelaskan. Dia tahu jika dia menjelaskannya sekarang, itu hanya akan menyepar buruk keadaan. Karena itu, dia memilih bungkam. Melihat King Yan terdiam, Aoki mendengus dan melanjutkan, bagaimana dengan tubuh Zuawan? Tuan Istana, tubuh Zuawan dibawa pergi oleh kaisar teratai. King Yan berkata dengan hati-hati. Saat Aoki mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka kaisar teratai akan ikut campur. Haruskah kita menanyakannya pada kaisar teratai? King Yan diam-diam menatap Aoki dan bertanya dengan lembut. Tidak dibutuhkan. Karena kaisar teratai ingin pergi, kita tidak perlu ikut campur. Aoki menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jelas. Tiba-tiba, Su Lingtian melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, Tuan Istana, karena Zuawan adalah keturunan Ryuka, itu berarti keluarganya memiliki garis keturunan Ryuka. Mengapa kita tidak? King Wu benar. Karena Zuawan adalah keturunan Ryuka, jelas sekali bahwa keluarga Zuo di kabupaten mungkin semuanya adalah keturunan Ryuka. Jika kita menangkap keluarga Zuo dan menyerahkan mereka ke aulah utama, itu akan dianggap pencapaian yang luar biasa. King Yan dengan cepat menambahkan. Aoki menganggup dan berkata, saya mendengar bahwa keluarga Zuo hanyalah sebuah keluarga kecil di kabupaten mungkin. King Yan, pergilah dan buat pengaturannya. Kami tidak ingin menangkap keluarga Zuo seperti ini. King Yan segera menangkupkan tangannya dan berkata, yakinlah, ketua istana. Kali ini, King Yan akan membawa keluarga Zuo kembali ke aulah naga biru. Mem, Anda bisa pergi sekarang. Ingatlah untuk menangkapnya hidup-hidup. Dia jauh lebih berharga dalam keadaan hidup daripada mati. King Wu melambaikan tangannya dan memberi instruksi dengan sikap yang agak dingin. King Yan dengan cepat mengakui dan meninggalkan aulah utama bersama King Yi dan Su Lingtian. Keesokan harinya, sebelum hangatnya matahari terbit, Elefe Itao dan para jenius lainnya di kabupaten mungkin diam-diam meninggalkan kota Kekaisaran di bawah pengaturan Ibu Su. Pada saat yang sama, berita kematian Zuo menyebar seperti api di kota Kekaisaran. Hal ini menyebabkan keributan dan semua orang di kota mengetahuinya. Seorang jenius yang tiada tarannya jatuh begitu saja. Sayang sekali. Saya mendengar bahwa Zuowen adalah keturunan Ryuka. Rahasia ini ditemukan oleh Balai Naga Biru, jadi mereka mengirim orang untuk mengepung Zuowen. Kekuatan aulah Naga Biru bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan lima keluarga besar. Mereka jauh lebih kuat. Di bawah pengepungan aulah Naga Biru, Zuowen pada akhirnya tidak akan bisa lolos dari kematian. Di sebuah restoran, orang-orang yang duduk di meja sedang mendiskusikan masalah Zuowen dengan sengit. Kebanyakan dari mereka meremas-remas tangan dan mendesah. Mereka tidak hanya menghela nafas atas jatuhnya seorang jenius yang tiada tarannya seperti Zuowen, tetapi mereka juga menyesali bahwa pertempuran terakhir antara Zuowen dan Huang Fu Udao dalam dua hari mungkin akan dibatalkan. Awalnya, banyak orang menantikan pertarungan lain antara Zuowen dan Huang Fu Udao. Sekarang, tampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. 796 Di antara lelaki tua dan pemuda yang duduk di meja sambil minum anggur, pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, Zuowen sebenarnya adalah keturunan Ryuka. Pantas saja balai naga biru mengirimkan ahli untuk membunuhnya. Apakah Zuowen benar-benar mati? Pemuda itu membawa pisau besar di punggungnya dan matanya bersinar terang. Dia adalah Guo Sheng, salah satu dari sepuluh orang teratas di Dewan Kaisar Hijau. Di seberangnya adalah tuannya, Pedang Pendominasi Penguasa Surgawi. Berita ini pasti benar. Kabarnya, empat penjaga naga hijau di aula naga biru, kecuali Qingyi, semuanya tewas di tangan Zuowen. Zuowen juga binasa bersama mereka, kata Pedang Pendominasi Penguasa Surgawi. Dia membunuh tiga dari empat pengawal naga hijau yang hebat. Mengerikan sekali. Mata Guo Sheng menyipit dan dia merasa terkejut. Dia tahu betapa kuatnya pengawal naga hijau. Yang terlemah di antara mereka berada di puncak alam Suanzun, sedangkan yang terkuat berada di tahap awal alam kemuliaan emas. Mereka dianggap sebagai eselon atas di Balai Cabang Naga Hijau. Namun, Zuowen telah membunuh tiga dari mereka. Zuowen memang menakutkan. Sangat disayangkan dia meninggal karena ini. Sepertinya posisi Markis Surgawi akan jatuh ke tangan Huang Fu Wudao dalam dua hari. Guo Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal. Saat semua orang di ibu kota kerajaan mendiskusikan berita tentang Zuowen, karakter utama acara ini, Zuowen, perlahan-lahan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Di jurang yang gelap gulita, kegelapan memenuhi seluruh tempat. Zuowen seperti bulu saat dia turun perlahan. Punggungnya masih kosong dan darah segar terus mengalir. Meskipun hati Zuowen telah digali, tubuh fisiknya terlalu kuat. Selain itu, Kaisar Hijau telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk memperpanjang hidupnya. Saat ini, Zuowen masih bernapas. Astaga! Sinar cahaya hitam melesat dan berubah menjadi seekor anjing Xiao Hei yang berdiri di atas tubuh Zuowen. Saat ini, Xiao Hei tampak putus asa dan auranya lemah. Sedikit kesedihan muncul di mata Xiao Hei saat dia melihat Zuowen perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya. Dia menghela nafas pelan, apakah kamu akan mati seperti ini, Zuowen? Berderak! Tiba-tiba, peti mati hijau penekan iblis di punggung Zuowen terbuka, dan sepasang mata merah darah muncul di depan Zuowen. Itu adalah setan darah. Jangan khawatir, anak ini tidak akan mati. Ketika auranya benar-benar hilang, dia akan terlahir kembali. Suara kuno setan darah perlahan terdengar. Hmm, bagaimana apanya? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Zuowen sedang sekarat? Sebaliknya, Anda ingin dia cepat mati dan mendapat kehidupan baru karenanya. Xiao Hei menatap Blood Demon dengan tatapan tidak ramah, dan suaranya menjadi sangat dingin. Suara Blood Demon masih tenang dan kuno. Aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Anak ini masih memiliki hati di dada kanannya. Hatinya berwarna hitam keungguan. Hati ini sangat aneh. Ia memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Serangan Kaisar King barusan bukan untuk memperpanjang hidup Zuowen, tetapi untuk mencegah jantung ini memulihkan hidup Zuowen. Kata-kata Blood Demon segera membuat mata Xiao Hei berbinar. Tindakan Kaisar King sebelumnya sangat mencurigakan. Jika Kaisar King benar-benar ingin memperpanjang hidup Zuowen, dia seharusnya memikirkan cara untuk menyembuhkan luka Zuowen. Namun, luka di dada Zuowen tidak sembuh sama sekali di tangan Kaisar King. Sebaliknya, keadaannya malah memburuk. Ternyata pembicaraan Kaisar King tentang memperpanjang hidupnya hanyalah sebuah alasan. Tujuan sebenarnya adalah mencegah Zuowen pulih. Adapun hati yang disebutkan oleh Blood Demon, Xiao Hei secara alami tahu bahwa itu adalah hati Raja Hades yang diperoleh Zuowen dari Menara Vitalitas. Ia memang memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Transplantasikan jantung berwarna hitam keungguan ini dari dada kanannya ke dada kirinya dan sambungkan sumber meridian yang robek. Pemulihan anak ini seharusnya jauh lebih cepat, kata Blood Demon dengan tenang. Mata Xiao Hei dipenuhi kegembiraan saat dia mendengar ini. Kata-kata Blood Demon bukan tanpa alasan. Menganggup kepalanya, Xiao Hei menatap ke arah Blood Demon dan berkata, Kamu memang Raja dari klan Blood Demon. Kamu cukup berpengalaman. Saya adalah Blood Demon, perwujudan darah. Saya secara alami tahu lebih banyak tentang tubuh dan garis keturunan daripada Anda. Namun, saya tidak dapat mengetahui asal-usul Anda. Saya telah bertemu banyak anggota klan naga di zaman kuno, tetapi saya belum pernah melihat anggota klan naga seperti Anda. Sepasang mata merah darah menatap Xiao Hei, dan suaranya dipenuhi rasa ingin tahu dan minat. Haha, mengetahui identitasku tidak akan ada gunanya bagimu. Saya akan menyerahkan transplantasi jantung kepada Anda. Lagipula, kamu tahu lebih banyak daripada aku, kata Xiao Hei dengan ambigu. Mendengar perkataan Xiao Hei, Blood Demon tidak bertanya lebih jauh. Bagaimanapun, ini adalah rahasia Xiao Hei, dan dia tidak berhak menanyakannya. Transplantasi jantung tidak bisa diganggu sedikitpun. Kalau tidak, semua usahaku akan sia-sia. Oleh karena itu, kamu harus melindungiku, kata Blood Demon dengan tenang. Jangan khawatir, Xiao Hei mengangguk setuju. Melihat Xiao Hei setuju, Blood Demon tidak ragu-ragu lagi. Gelombang aura berdarah melonjak keluar dari peti mati hijau penekan iblis dan berkumpul menjadi tangan ramping berdarah. Zua Wen dan Blood Demon telah membuat kesepakatan. Jika budidaya Zua Wen mencapai alam kaisar, setan darah akan dilepaskan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa Blood Demon membantu Zua Wen. Po Chi. Tangan berdarah itu menembus jauh ke dada kanan Zua Wen. Kontrol Blood Demon terhadap darah hampir tidak normal. Meskipun tangan berdarah itu telah menembus jauh ke dalam dada Zua Wen, tidak ada darah yang keluar dari lukanya. Saat tangan berdarah itu terulur, jantung yang berdetak muncul di tangan berdarah itu. Hati ini seperti yang dikatakan oleh Blood Demon. Warnanya hitam keungguan, dan berdetak dengan sangat kuat. Saat ini, gerakan tangan berdarah itu menjadi sangat lambat. Perlahan-lahan ia menghilangkan hati hitam keungguan itu dan meletakkannya di dada kiri Zua Wen yang kosong. Proses ini sangat lambat. Selama proses penempatan jantung, Blood Demon masih mengendalikan meridian yang tak terhitung jumlahnya di dada kiri Zua Wen, secara akurat menghubungkannya ke jantung hitam keungguan. Hal ini memungkinkan darah di tubuh Zua Wen mengalir ke jantung dan membentuk peredaran darah. Proses ini memakan waktu satu jam penuh. Bisa dikatakan sangat panjang. Pada akhirnya, jantung hitam keungguan di dada kiri Zua Wen mulai berdetak lagi. Terlebih lagi, laju pemukulannya secara bertahap menjadi lebih cepat. Saat detak jantung hitam keungguan meningkat, wajah pucat Zua Wen perlahan menjadi kemerahan. Kulitnya juga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hati hitam keungguan ini jauh lebih kuat dari hati asli Zua Wen. Kemampuan pemulihan anak ini mungkin akan menjadi sangat menakutkan. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat, saya khawatir dia sudah menjadi kecoa yang tidak bisa dibunuh. Setelah menempatkan hati, Blood Demon tampak cukup puas. Kata-katanya juga tampak jauh lebih santai dan nyaman. Xiao Hei juga melihat perubahan pada Zua Wen. Jejak kegembiraan muncul di matanya. Dia berkata kepada Blood Demon, Terima kasih banyak untuk kali ini. Hei hei, hati ini awalnya ada di tubuh Zua Wen. Bahkan jika saya tidak melakukan transplantasi, Zua Wen perlahan akan pulih di bawah pengaruh jantung ini. Namun, proses ini akan memakan waktu yang sangat lama. Sekarang jantungnya telah ditransplantasikan ke meridian jantungnya, itu hanya akan mempercepat kemampuan pemulihannya. Setelah mengatakan itu, suara Blood Demon perlahan menjadi lebih lembut. Pada akhirnya, peti mati hijau penekan iblis perlahan-lahan menutup. Xiao Hei mengangguk. Setan darah benar. Bahkan jika itu tidak membantu transplantasi jantung, dengan kemampuan pemulihan hati Raja Hades, Zua Wen pada akhirnya akan pulih. Namun, Zua Wen telah kehilangan hatinya yang sebenarnya. Meridian jantungnya rusak, sehingga proses pemulihannya sangat lambat. Dengan hati hitam keungguan yang terhubung ke meridian jantungnya, secara alami akan mempercepat proses pemulihan. Selanjutnya, kita harus melihat kapan Zua Wen bisa pulih. Xiao Hei bergumam pada dirinya sendiri sambil diam-diam menatap Zua Wen. Waktu berlalu menit demi menit. Sangat cepat, dua hari berlalu dalam sekejap mata. Zua Wen masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Namun, wajahnya menjadi lebih merona, dan napasnya menjadi lebih stabil. Di saat yang sama, masih banyak orang berkumpul di Alun-Alun di luar ruang singgah sana. Mata semua orang tertuju pada platform terapung di Alun-Alun. Pada saat ini, di platform terapung, Huang Fu Udao menyilangkan tangan di depan dada dan berdiri di sana seperti pohon pinus, padahal tidak ada seorang pun di hadapannya. Meskipun berita kematian Zua Wen telah menyebabkan keributan di seluruh ibu kota kekaisaran, tiga hari telah berlalu. Pada hari pertempuran Markis Surgawi, banyak orang masih tertarik dengan berita tersebut. Semua orang menantikan kemunculan Zua Wen untuk menyampaikan kabar kematian Zua Wen yang sempat menimbulkan keributan besar dalam beberapa hari terakhir. Namun, semua orang kecewa saat matahari sudah tinggi di langit. Huang Fu Udao masih berdiri di atas platform terapung, dan masih belum ada seorang pun di depannya. Zua Wen tidak muncul hari ini. Semua orang tahu bahwa berita kematian Zua Wen yang tersebar dua hari lalu kemungkinan besar benar. Siang telah berlalu, Zua Wen belum muncul sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, Huang Fu Udao adalah pemenang pertempuran ini. Udao, datang dan terima token Markis Surgawi. Kaisar King berdiri di platform tinggi dengan sudut mulut sedikit terangkat saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Huang Fu Udao menganggup dan tiba-tiba melompat dari platform terapung. Gerakannya tidak lamban sedikit pun. Dia tiba di depan Kaisar King dan menerima token Markis Surgawi. Dengan demikian, pertarungan peringkat akhirnya berakhir. Pertarungan peringkat telah berakhir. Sepuluh kandidat baru di peringkat Kaisar Biru Langit juga telah dipilih. Kaisar King menjentikan jarinya saat dia berbicara. Seketika, sebuah gulungan besar muncul di udara. Kemudian, gulungan itu perlahan terbuka, mengungkapkan informasi di dalamnya. Tanpa kecuali, pangeran pertama Huang Fu Udao menduduki peringkat pertama. Berikutnya adalah peringkat para jenius lainnya. Masing-masing adalah Zouan, Glenn Baihe, King Yan, Zubai, Guo Seng, Murongzan, King Ming, Huang Fu Uji, dan Bixu Udeng. Di alun-alun, sepuluh jenius lainnya pada dasarnya telah tiba. Alasan mereka datang tentu saja karena mereka tidak percaya dengan berita kematian Zouan. Mereka berharap melihat apakah Zouan akan datang hari ini untuk bertarung dengan Huang Fu Udao. Namun hasilnya mengecewakan mereka. Zouan tidak muncul sama sekali. Mungkin Zouan benar-benar telah mati seperti rumor yang beredar. Sayang sekali, sepertinya Zouan benar-benar mati. Guo Seng sedikit mengernyit dan berkata dengan agak tidak wajar. He he, menurutku Zouan seharusnya takut. Perlu Anda ketahui bahwa terkadang rumor tidak bisa dipercaya. Mungkin Zouan sengaja mengarang berita kematiannya dan kemudian menggunakan ini sebagai alasan untuk tidak berani datang. Suara suram terdengar, dan Huang Fu Udao menyilangkan tangan di depan dadanya saat dia berbicara sambil mencibir dingin. Zouan bukan orang seperti itu. Selain itu, berdasarkan situasi pertarungan antara Zouan dan Huang Fu Udao tiga hari lalu, menurut Anda apakah Zouan perlu takut akan pertempuran? Tidak semua orang sepertimu, Pangeran Kedua. 797 Di kedalaman Vena Naga, Zouan perlahan bangun. Dia merasa seperti baru saja bermimpi panjang. Dalam mimpinya, dia berlari tanpa kenal lelah dan tanpa tujuan. Ketika dia bangun, matanya dipenuhi kebingungan. Saat dia melihat sekeliling, Zouan menyadari bahwa sekelilingnya gelap gulita. Namun, dia diam-diam mengambang di lingkungan yang gelap gulita ini. Di mana tempat ini? Tanpa sadar, Zouan bergumam. Zouan ingat bahwa dia dibunuh oleh serangan diam-diam Su Lingtian. Sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Dia masih bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Ini adalah pembuluh darah naga. Xiao Hei, yang sedang meringkuk di depan dada Zouan, buru-buru menjawab dengan gembira saat dia melihat Zouan telah bangun. Pembuluh darah naga. Mungkinkah itu pembuluh darah naga di bawah ruang singgah sana? Tapi bagaimana aku bisa memasuki tempat ini? Zouan semakin bingung. Sejak dia diserang oleh Su Lingtian, dia mengalami koma yang parah. Dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dunia luar. Xiao Hei menghela nafas pelan dan menceritakan kepada Zouan semua yang telah terjadi. Semakin banyak Zouan mendengar, dia menjadi semakin terkejut. Terutama ketika Kai Sarking menggunakan energi pembuluh darah naga untuk melepaskan jiwa naga dari tubuhnya dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan wajah Zouan menjadi sangat suram. Apa yang terjadi dengan kakak lu hantian? Zouan bertanya dengan dingin. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak terlalu yakin tentang itu. Namun, aku khawatir itu bukan pertanda baik baginya. Zouan mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Lu hantian memang kuat. Namun, betapapun kuatnya dia, dia tidak bisa menandingi Kai Sarking. Oleh karena itu, Zouan sangat mengkhawatirkan keselamatan Lu hantian. Yang membuat Zouan semakin kesal adalah Azure Supreme Turk. Sebagai penguasa kekaisaran King Suan, tidak hanya dia tidak memikirkan cara untuk menyelamatkannya, Zouan, tetapi dia bahkan ingin melepaskan jiwa naga dari tubuh Zouan. Zouan sudah sangat lemah dan diambang kematian. Jika jiwa naga dilucuti, dia pasti akan mati. Kai Sarking sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Zouan demi jiwa naga. Namun, bagaimana Balai Naga Biru dan Kai Sarking mengetahui bahwa aku memiliki jiwa naga dan bahwa aku adalah keturunan garis keturunan Ryuka? Zouan bertanya dengan cemberut. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan Grand How High. Ketika Kai Sarking datang, Grand How High dan Grand How High ada di belakangnya. Selain itu, ayahmu Zouan Xiaotian memiliki hubungan yang baik dengan Grand How High. Aku khawatir Grand How High mengetahui bahwa ayahmu adalah keturunan dari garis keturunan Ryuka. Mata Zouan berkilat saat dia menganalisis situasi dengan tertib. Balai Naga Biru dan Kai Sarking tidak menargetkan Zouan sebelumnya. Namun, mereka tiba-tiba datang ke pavilion musim semi-mabuk tiga hari lalu. Semuanya terlalu mendadak. Zouan tidak percaya bahwa tidak ada yang memberi tahu mereka. Mata Zouan menjadi gelap ketika mendengar itu. Perkataan Xiao Hei bukannya tanpa alasan. Klan Grand How High memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Zouan. Mereka mungkin benar-benar mengetahui rahasia seperti itu. Selain tindakan tiba-tiba dari Balai Naga Biru dan Kai Sarking, jelas sekali bahwa How High besar ada hubungannya dengan masalah ini. How High Agung ini berusaha membunuhku dengan segala cara. Benar-benar menjijikkan. Klan How High Agung, Balai Naga Biru, dan Kai Sarking. Aku, Zouan, tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, kata Zouan dingin. Pada titik ini, Zouan tiba-tiba melirik ke arah Xiao Hei dan bertanya, Xiao Hei, apakah kamu punya cara agar aku bisa melarikan diri dari pembuluh darah naga? Tidak perlu terlalu cemas. Fena naga ini adalah peluang bagi Anda. Kamu sangat lemah sekarang. Anda hanya akan mendapat masalah jika keluar. Lebih baik kamu menerobos ke alam Suanzun di pembuluh darah naga ini, kata Xiao Hei tanpa tergesa-gesa. Mata Zouan berbinar saat mendengar itu. Xiao Hei benar. Alasan mengapa Gren How High dan Balai Naga Biru ingin membunuhnya terutama karena dia, Zouan, tidak memiliki kekuatan atau kekuatan yang kuat. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, akankah klan Gren How High dan Balai Naga Biru berani memprovokasi dia? Kekuatan. Zouan mengepalkan tangannya. Dia memiliki keinginan akan kekuatan yang tidak dapat disembunyikan pada saat ini. Sekarang kamu sudah bangun, ayo percepat penurunan kita. Fena naga ini sangat dalam. Aku penasaran seberapa dalam kedalamannya. Xiao Hei mengangguk. Zouan tidak membuang waktu. Sejak dia mentransplantasikan hati ungu kehitaman, dia merasa tubuhnya dipenuhi energi yang tak ada habisnya. Seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Suosh, suosh, suosh. Dalam sekejap, kecepatan turunnya Zouan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dalam kegelapan, dia seperti bayangan ilusi. Setelah setengah hari, Zouan akhirnya mencapai dasar jurang. Saat kaki Zouan menyentuh tanah, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia berada di gua alam yang sangat luas. Di dinding gua terdapat batu bulan yang tidak rata. Cahaya dingin bersinar terang di gua yang gelap. Di sekitar gua ada lima pintu masuk. Kedalaman pintu masuknya sangat gelap seolah tidak ada habisnya. Manakah dari lima pintu masuk yang benar? Zouan sedikit mengernyit saat dia menatap lima pintu masuk di depannya dan berpikir keras. Gua ini seharusnya menjadi bagian dari pembuluh darah naga. Energi pembuluh darah naga di sini jauh lebih tebal daripada di atas. Xiaohei melayang dengan tenang di depan Zouan. Dia menarik napas dalam-dalam dan tampak mabuk. Bagi jiwa naga seperti Xiaohei, energi pembuluh darah naga pasti memberi nutrisi. Namun, Zouan juga menyadari bahwa energi pembuluh darah naga di dalam gua sepertinya menolaknya dan ingin mendorongnya keluar. Untungnya, Xiaohei ada di depannya dan energi pembuluh darah naga patuh seperti bayi. Tampaknya terlalu banyak energi pembuluh darah naga tidak bermanfaat bagi seniman bela diri. Sebaliknya, hal itu akan membuat seniman bela diri menjauh dan bahkan merugikan mereka. Pantas saja Xiaohei mengatakan bahwa hanya seniman bela diri dengan jiwa naga yang bisa memasuki pembuluh darah naga. Jika tidak, bahkan seniman bela diri kaisar realem seperti kaisar king tidak akan bisa memasuki pembuluh darah naga dengan mudah. Anak, jangan khawatir. Dengan saya, energi pembuluh darah naga tidak akan membahayakan Anda. Sebaliknya, Anda dapat menggunakan sebagian kecil energi pembuluh darah naga untuk memurnikannya dan mengubahnya menjadi kekuatan yuan Anda sendiri. Xiaohei melihat ekspresi aneh di wajah Zouan dan terkekeh. Dia melambaikan cakarnya dan mengirimkan sebagian energi pembuluh darah naga ke gelabela Zouan. Energi pembuluh darah naga dalam jumlah besar berbahaya bagi seniman bela diri. Namun, sejumlah kecil energi pembuluh darah naga sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Saat itu, ketika kaisar king menganugerahkan pencerahan kepada 10 jenius teratas di papan peringkat kaisar biru langit, dia telah menggunakan energi naga biru yang dibentuk oleh energi pembuluh darah naga untuk menyalurkannya ke dalam tubuh 10 besar jenius sehingga mereka dapat memurnikannya dan meningkatkannya budidaya mereka. Mata Zouan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia merasakan manfaat energi pembuluh darah naga. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Sudah ku bilang kalau pembuluh darah naga ini jelas tidak sederhana. Ayo kita jelajahi dulu. Xiaohei berkata dengan malas. Zouan mengangguk ketika mendengar itu. Kemudian, dia melihat pintu masuk paling kiri dari lima orang itu dan tersenyum pahit. Tidak banyak perbedaan antara kelima pintu masuk tersebut. Mustahil bagi Zouan untuk mengetahui pintu masuk mana yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan metode paling bodoh untuk mengujinya satu per satu. Astaga! Dalam sekejap, Zouan mengambil langkah maju dan menghilang kekedalaman pintu masuk paling kiri. Setelah beberapa saat, Zouan keluar dari lubang lagi dan tertutup debu. Itu memang salah. Sebenarnya ada jebakan di dalam. Setelah berjalan keluar, tatapan Zouan agak suram saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pintu masuk paling kiri adalah jalan buntu. Apa yang membuat Zouan merasa semakin tidak berdaya adalah sebenarnya ada mekanisme dan jebakan yang agak merepotkan di dalamnya. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat dan peringatan Xiaohei, Zouan tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Kemungkinan besar dia akan terluka parah. Coba pintu masuk berikutnya. Kali ini, kamu harus berhati-hati. Xiaohei memperingatkannya dengan serius. Zouan menganggup dan melihat pintu masuk kedua dari kiri. Saat ini, gerakannya jauh lebih hati-hati dan kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, Zouan keluar dari pintu masuk lagi dengan ekspresi muram. Pintu masuk kedua juga salah. Setelah itu, Zouan mencoba memasuki pintu masuk ketiga dan keempat. Karena Zouan jauh lebih berhati-hati, meskipun memang ada jebakan di dalamnya, Zouan jauh lebih santai daripada yang pertama kali. Setelah mundur dari pintu masuk keempat, tatapan Zouan akhirnya tertuju pada pintu masuk kelima. Ini adalah pintu masuk terakhir. Karena empat pintu masuk pertama merupakan jalan buntu, maka pintu masuk kelima mungkin adalah pintu masuk yang benar. Ayo masuk. Pintu masuk ini harus mengarah ke inti Venanaga. Xiaohei berdiri di bahu Zouan dan berkata dengan penuh semangat. Menganggup, Zouan maju selangkah dan berubah menjadi bayangan, langsung memasuki pintu masuk kelima. Di dalam pintu masuk ada koridor yang agak gelap, dikelilingi oleh dinding rendah berbentuk oval. Saat seseorang masuk, itu menimbulkan perasaan bobrok dan rendah. Kecepatan Zouan tidak cepat atau lambat. Pada saat yang sama, dia terus-menerus waspada terhadap lingkungannya. Setelah mengalami jebakan di empat pintu masuk pertama, Zouan tentu saja harus berhati-hati terhadap pintu masuk kelima. Namun, yang mengejutkan Zouan adalah setelah berjalan selama satu jam, tidak ada jebakan di koridor yang dipicu. Sepertinya pintu masuk sebenarnya tidak memiliki jebakan apapun. Nak, kamu bisa mempercepatnya sekarang. Saya bisa merasakan koridor ini sangat dalam. Dengan kecepatan Anda saat ini, saya tidak tahu berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk benar-benar keluar dari koridor ini. Mata Xiaohei berkedip saat dia berbisik ke telinganya. Zouan tidak keberatan, tangannya mengganti segelnya, dan tiba-tiba, tiga pasang sayap petir tumbuh dari punggungnya. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Seperti sambaran petir, dia terbang langsung ke dalam koridor. Seperti dugaan Xiaohei, pintu masuk kelima adalah pintu masuk yang benar. Memang tidak ada jebakan di dalamnya. Zouan terbang secepat kilat. Setelah satu jam berikutnya, Zouan menemukan ada untayan cahaya putih menyilaukan di depannya. Matanya segera menunjukkan ekspresi kegembiraan. Pintu keluarnya tepat di depan. 798 Di depan Zouan ada sebuah gua alam yang sangat besar. Gua ini berkali-kali lebih besar dari gua yang dimasuki Zouan. Yang lebih mengejutkan Zouan bukanlah pemandangan di depannya. Itu karena dasar gua besar itu dipenuhi magma. Sekilas terlihat seperti lautan magma yang besar dan menakutkan. Di atas lautan magma, ada naga magma menakutkan yang panjangnya puluhan ribu kaki. Mereka berguling-guling terus-menerus, seolah-olah ada puluhan ribu naga yang bertarung demi supremasi. Sangat mengasihkan sehingga Zouan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat itu juga. Di langit di atas lautan magma, ada begitu banyak naga magma. Ada yang berbaring, ada yang melayang, ada yang memandang ke langit, ada yang menunduk, dan semuanya menampilkan postur yang berbeda-beda. Adegan ini terlalu mengejutkan. Apakah ini inti dari pembuluh darah naga? Zouan bergumam pada dirinya sendiri sambil membuka mulutnya dengan berlebihan. Memang benar, ini adalah inti dari pembuluh darah naga. Naga magma di depanmu bukanlah naga asli, melainkan aura naga yang ditinggalkan oleh naga asli. Xiaohei diam-diam melayang di samping Zouan. Dia melihat naga besar di depannya dengan keterkejutan di matanya. 81 naga aura. Di langit di atas lautan magma, ada total 81 naga magma yang terjerat satu sama lain. Mereka tampak megah dan menakutkan. Aura naga, apa itu? Zouan tidak tahu banyak tentang aura naga yang disebutkan Xiaohei. Dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Kekuatan naga sebenarnya adalah kekuatan yang dimiliki oleh naga sejati. Secara umum, kekuatan tidak berbentuk, tetapi kekuatan naga itu berwujud. Begitu naga sejati muncul, ia akan melepaskan kekuatan naga yang tak ada habisnya, seolah-olah ia memanggil 10 ribu naga untuk bertarung. Untuk itu, tatapan Xiaohei tertuju pada 81 naga aura di atas lautan magma. Dia tenggelam dalam pikirannya sambil melanjutkan, Sebenarnya, saat aku memasuki ruang singgah sana sebelumnya, samar-samar aku bisa merasakan aura naga sungguhan di pembuluh darah naga ini. Nah, di dalam pembuluh darah naga ini, sebenarnya ada kekuatan naga. Yang jelas, kekuatan naga ini ditinggalkan oleh naga sejati. Dengan kata lain, pembuluh darah naga ini sebenarnya adalah tempat jatuhnya naga sejati. Mendengar ini, pupil mata Zhuowen mengerut. Vena naga yang tidak mencolok ini sebenarnya adalah tempat di mana naga sejati jatuh. Bukankah itu berarti mayat naga sejati yang kuno dan kuat ada di pembuluh darah naga ini? Xiaohei, tahukah kamu di mana letak mayat naga sejati di pembuluh darah naga? Zhuowen bertanya pada Xiaohei. Xiaohei sendiri adalah seekor naga, dan asal-usulnya misterius. Dia tahu lebih banyak tentang naga sejati daripada dirinya. Karena 81 naga aura berada di atas lautan magma, itu berarti mayat naga sejati berada di bawah lautan magma. Xiaohei menunjuk ke lautan magma. Kelopak mata Zhuowen bergerak-gerak saat dia menatap lautan magma di depannya. Ekspresinya sedikit jelek. Lautan magma tidak berdasar, dan suhu magma sangat tinggi. Itu agak melebihi ekspektasi Zhuowen. Meskipun Zhuowen yakin dia bisa menyelam ke lautan magma, kuncinya adalah dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Bagaimanapun, magma ini adalah api inti bumi, dan kekuatannya sebanding dengan api bumi. Terlebih lagi, itu adalah lautan magma yang sangat besar. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Xiaohei, lautan magma ini kelihatannya tidak dangkal. Bolehkah aku menyelam ke dalamnya? Mata Zhuowen berkedip saat dia bertanya. Tentu saja akan ada masalah. Lautan magma ini sangat dalam, dan mayat naga sejati mungkin berada di dasar lautan magma. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak mungkin Anda bisa terjun ke dasar. Xiaohei menjawab tanpa ragu-ragu. Zhuowen terdiam saat menjawab, lalu apa yang harus saya lakukan? Energi pembuluh darah naga di sini sangat kaya. Berkultifasi di sini untuk jangka waktu tertentu, dan saya akan membantu Anda. Setelah Anda menerobos ke alam Suanzun, Anda akan memiliki peluang besar untuk memasuki dasar lautan magma. Xiaohei menatap Zhuowen dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Sepertinya ini satu-satunya cara. Sekarang saya setengah langkah ke alam Suanzun, saya hanya setengah langkah lagi dari alam Suanzun. Dengan mengandalkan energi pembuluh darah naga di sini, saya memiliki peluang besar untuk berhasil menerobos ke alam Suanzun. Zhuowen mengangguk. Dia setuju dengan saran Xiaohei. Sekarang, kekuatan tempur Zhuowen sangat menakutkan. Dia baru setengah langkah memasuki alam Suanzun, tapi dia bisa bertarung melawan makhluk tertinggi tahap awal sendirian. Jika dia berhasil menerobos ke alam Suanzun, Xiaohei mungkin bisa terwujud. Pada saat itu, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Bahkan makhluk tertinggi emas mungkin tidak bisa mengalahkannya, Zhuowen. Saya akan membantu Anda menyempurnakan pembuluh darah naga di sini. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi Anda akan jauh lebih cepat. Setelah Xiaohei selesai berbicara, ia mengayunkan cakar kanannya. Segera, energi pembuluh darah naga yang kaya di atas lautan magma mengalir ke tubuh Zhuowen melalui cakar kecilnya. Di langit di atas lautan magma, 81 naga sepertinya telah menemukan Zhuowen, yang telah sampai di tepi lautan magma. Namun, mereka tidak melakukan apapun. Jelas sekali bahwa mereka berada di bawah semacam batasan dan tidak dapat mendekati tepi tebing tempat Zhuowen berada. Zhuowen duduk bersila dan diam-diam menyerap energi pembuluh darah naga yang dibimbing Xiaohei kepadanya. Dia mengintegrasikannya ke dalam meridiannya dan terus meningkatkan kekuatan Yuan-nya. Kekuatan Yuan bagaikan sungai yang mengalir ke laut. Itu mengalir di sepanjang meridiannya dan akhirnya memasuki dantian Zhuowen. Itu membuat dantian Zhuowen semakin bulat dan penuh. Aura Zhuowen juga menjadi lebih kuat. Xiaohei menganggup terus-menerus sambil menyaksikan Zhuowen diam-diam memurnikan energi pembuluh darah naga. Tidak diragukan lagi bakat dan kualifikasi Zhuowen. Terlebih lagi, sudah lama sejak Zhuowen memasuki alam Xuanzun. Jika dia berkultivasi sesuai dengan fondasi aslinya, dia akan mampu menerobos ke alam Xuanzun dalam waktu setengah tahun. Dengan kegagalan upaya pertamanya untuk menerobos ke alam Xuanzun, upaya kedua Zhuowen untuk menerobos ke alam Xuanzun pasti akan berhasil. Sekarang, dengan lonjakan energi-energi pembuluh darah naga, waktu untuk menerobos ke alam Xuanzun tidak diragukan lagi akan jauh lebih awal. Waktu berlalu menit demi menit. Sepuluh hari berlalu dengan lambat. Dalam sepuluh hari ini, Zhuowen terus-menerus menyerap gelombang energi yang disediakan oleh energi pembuluh darah naga. Auranya juga terus berkembang. Ketika hari ke-sepuluh berlalu, aura di tubuh Zhuowen hampir mencapai puncaknya. Itu seperti waduk yang terisi sampai penuh. Sepertinya dia bersiap untuk menerobos. Mata Xiaohei sangat tajam. Sekilas terlihat bahwa keadaan Zhuowen saat ini adalah tanda bahwa dia akan menerobos. Ledakan. Suara gemuruh meledak di udara. Kemudian, aura mengerikan menyebar ke seluruh gua seperti tsunami. Tiba-tiba, udara di sekitar gua seakan membeku. Gaya gravitasi yang mengerikan berkumpul di sekitar gua. Mata Xiaohei berbinar saat merasakan aura kuat yang muncul entah dari mana di dalam gua. Ia tahu bahwa Zhuowen akan menerobos. Saat itu, mata Zhuowen tiba-tiba terbuka. Cahaya tajam berkedip di matanya, seterang bintang di langit malam. Kemudian, Zhuowen perlahan berdiri dan menatap ke langit. Aura yang lebih menakutkan melonjak dan berkumpul di atas Zhuowen. Akhirnya, terbentuklah pilar cahaya besar yang mengjulang ke langit. Saat pilar cahaya melonjak ke langit, ruang di atas gua terdistorsi dan retakan muncul. Pilar cahaya itu melonjak ke langit melalui celah dan menyapu ke tanah. Ruang yang awalnya tenang di atas ruang singgah sana kini ditempati oleh pilar cahaya besar. Itu menggemparkan dunia dan tampak sangat menakutkan. Seseorang telah menerobos ke alam Xuanzun. Itulah arah kota kekaisaran. Di kota kekaisaran, semua orang melihat ke langit dan melihat pilar cahaya yang menembus langit. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Mereka bertanya-tanya siapa di keluarga kekaisaran yang berhasil menerobos alam Xuanzun dan menjadi supremasi mistik. Sementara semua orang di kota kekaisaran sedang menebak-nebak, banyak orang di kota kekaisaran juga melihat ke langit. Bahkan ada banyak tokoh penting keluarga kekaisaran yang sedang melihat pilar cahaya. Mata mereka dipenuhi keraguan. Di antara mereka, Huang Fu Uji adalah yang paling bingung. Dia bergumam dengan suara rendah, aku tahu semua orang jenius di keluarga kekaisaran. Hanya ada beberapa orang yang mengasingkan diri akhir-akhir ini, tapi mereka semua berada cukup jauh dari alam Xuanzun. Jadi, siapakah orang yang menghancurkan dunia ini? Melalui, saya harus pergi dan melihatnya. Saat dia berbicara, Huang Fu Uji melompat dan bergegas ke arah pilar cahaya. Segera, Huang Fu Uji tiba di langit di atas ruang singgah sana. Yang mengejutkannya adalah tiang cahaya yang membumbung ke langit itu bukan berasal dari ruang singgah sana, melainkan dari celah langit di atas ruang singgah sana, yang kemudian tersapu. Apa yang sedang terjadi? Pilar cahaya yang aneh, kata Huang Fu Uji, sedikit bingung. Di saat yang sama, banyak orang dari keluarga kekaisaran juga bergegas mendekat, termasuk pangeran pertama, Huang Fu Udao. Huang Fu Udao datang ke sisi Huang Fu Uji dan menatap pilar cahaya yang keluar dari celah. Alisnya berkerut. Bahkan dia menganggap fenomena ini agak tidak terbayangkan. Kaka kedua, tahukah anda apa yang terjadi? Mata Huang Fu Udao berbinar saat dia bertanya. Aku tidak tahu. Pilar cahaya ini memang pilar cahaya yang dihasilkan ketika seseorang menerobos alam Suansun. Hanya saja tampilannya agak aneh. Huang Fu Uji mengerutkan kening. Yang mulia kaisar King telah tiba. Kerumunan yang berkumpul tiba-tiba menjadi gempar. Dari dalam ruang singgah sana, aura menakutkan keluar. Cahaya biru muncul di depan semua orang dan akhirnya berubah menjadi sosok biru. Itu adalah kaisar King. Yang mulia kaisar King, apa yang terjadi? Seseorang benar-benar membuat terobosan di kota kekaisaran, tapi kita tidak bisa melihat di mana orang tersebut berada. Huang Fu Udao bertanya, sedikit terkejut. Pada saat ini, mata kaisar King berbinar, dan ada sedikit keraguan di antara alisnya. Dia juga sedikit terkejut karena pilar cahaya ini tiba-tiba muncul di kehampaan, dan bahkan sedikit bingung. Melihat ekspresi bingung di wajah kaisar King, Huang Fu Udao dan Huang Fu Uji pun mengetahui bahwa kaisar King kurang paham dengan fenomena tersebut. Hal ini membuat mereka berdua semakin bingung. Ledakan. Suara seperti guntur yang teredam datang dari celah kehampaan. Di bagian atas pilar cahaya, retakan yang lebih besar muncul, dan dari retakan itu, sesosok cahaya perlahan turun. Jiwa yang baru lahir telah turun dari surga. 799 Yang paling Suara tajam perlahan bergema di balik awan. Di ujung pilar cahaya, retakan besar tiba-tiba muncul di kehampaan ilusi, dan sesosok cahaya perlahan turun dari retakan tersebut. Jika diperhatikan dengan seksama, sosok ringan ini sebenarnya adalah gambar bayi. Wajah bayi ini buram dan tubuhnya meringkuk. Matanya terpejam, seolah masih dalam kandungan ibu hamil. Siapa yang menerobos ke alam Suansun? Huang Fu Uji memandang Naschen Sol yang turun dengan kepala penuh kabut. Setelah jiwa yang baru lahir turun, kita akan tahu siapa yang menerobos. Mata Huang Fu Udao dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, kerumunan yang berkumpul di kota kekaisaran juga melihat ke arah Naschen Sol yang turun dengan antisipasi. Pikiran mereka mirip dengan pemikiran Huang Fu Udao. Setelah jiwa yang baru lahir turun, akan jelas siapa penguasa terobosan itu. Namun, ketika Naschen Sol turun, celah di ruang Daokong muncul. Kemudian, jiwa yang baru lahir mengebor ke dalam celah di angkasa dan menghilang sepenuhnya di depan mata semua orang. Ini, jiwa yang baru lahir ini menghilang begitu saja. Semua orang tercengang. Bahkan Kaisar King mengerutkan kening. Dia agak bingung dengan fenomena di langit ini. Yang mulia Kaisar King, apa yang terjadi? Huang Fu Udao mau tidak mau bertanya. Kaisar King menggelengkan kepalanya dan dengan ringan berkata, keturunan jiwa yang baru lahir ini cukup aneh. Saya tidak dapat menemukan sumbernya. Huang Fu Udao dan Huang Fu Uji saling memandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Bahkan Kaisar King tidak dapat memahami kemunculan terobosan tersebut. Siapakah yang menyebabkannya? Sebenarnya itu sangat misterius. Baiklah, semuanya bubar. Kaisar King melambaikan tangannya. Tiba-tiba, banyak pusat kekuatan kota kekaisaran yang berkumpul di luar ruang tahta semuanya pergi. Bagaimanapun, Kaisar King telah berbicara, jadi mereka tentu saja tidak berani untuk tidak patuh. Huang Fu Uji awalnya ingin pergi bersama orang banyak, namun dia dihentikan oleh Huang Fu Udao. Huang Fu Udao berkata, Saudara kedua, Kaisar King sedang mencarimu. Mendengar ini, mata Huang Fu Uji dipenuhi kebingungan. Dia berjalan ke depan Kaisar King dan berkata, Yang mulia, mengapa Anda mencari saya? Akademi Jia Sen memiliki lima tempat untuk ujian. Zua Wen menghilang tanpa alasan, jadi satu tempat kosong. Kaisar ini bermaksud memberikan tempat ini kepadamu. Kaisar Qian melambaikan tangan kanannya dan segel cahaya melesat ke telapak tangan Zua Wen. Ini adalah segel dari Institut Ketuhanan Unggul yang dia berikan kepada Zua Wen dan yang lainnya. Metere ini adalah izin untuk memasuki Institut Ilahi Unggulan. Terima kasih, Yang Mulia. Huang Fu Uji tertegun sejenak sebelum wajahnya dipenuhi ekstasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Akademi Dewa Suci. Baiklah, hanya tinggal setengah tahun lagi sebelum penilaian. Gunakan waktu ini untuk berkultifasi dengan benar dan jangan mempermalukan keluarga kekaisaran kita. Pergi. Dengan itu, kaisar teratai berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menghilang ke dalam ruang singgah sana. Zua Wen, kamu tidak mengira aku akan menggantikanmu, kan? He he, kamu pantas mendapatkannya. Apakah anda hilang atau mati? Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki Institut Ilahi Unggulan. Huang Fu Uji tertawa gembira. Dengan satu langkah, dia kembali ke kota kekaisaran dan kembali ke istananya sendiri. Dia harus meningkatkan pelatihannya. Dia berharap dalam waktu setengah tahun, dia bisa tampil bagus saat bersekolah di Akademi Ilahi. Di kedalaman ruang singgah sana, ada lautan magma yang tak berujung. Gelombang magma yang mengerikan bergolak, dan di langit di atas lautan magma, terdapat 81 aura naga yang saling terkait satu sama lain, menciptakan air terjun magma yang mengerikan. Di langit di atas lautan magma, retakan tiba-tiba muncul. Kemudian, seberkas cahaya menyelaukan keluar. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa kumpulan cahaya ini adalah jiwa yang baru lahir. Kecepatan Naschen Sol sangat cepat. Ia terbang di atas lautan magma, menuju batu raksasa di tepi laut. Saat ini, ada sesosok tubuh yang sedang duduk bersila di atas batu. Itu seperti patung, tidak bergerak. Astaga! Dalam sekejap, Naschen Sol yang mempesona mengalir ke bagian atas kepala sosok ini. Kemudian, sosok seperti batu itu perlahan membuka matanya. Aura mengerikan memancar keluar, meliputi seluruh lautan magma. Aura yang sangat kuat. Apakah ini kekuatan seorang seniman bela diri dari alam Suansun? Zuowen diam-diam merasakan kekuatan di dalam tubuhnya berubah. Terutama ketika jiwa yang baru lahir mengebor ke dalam tubuhnya, dia bisa merasakan perasaan yang sangat sejuk dan menyegarkan. Kemudian, dia menemukan bahwa jiwa baru lahir yang jatuh dari langit mengikuti garis meridiannya dan memasuki dantiannya. Akhirnya, jiwa yang baru lahir melekat pada dantiannya. Selanjutnya, Zuowen juga menemukan bahwa saat jiwa yang baru lahir memasuki dantiannya, ia sebenarnya mulai menyerap energi asal dalam dantiannya dengan gila-gilaan. Namun, saat Naschen Sol menyerap energi asal, ia juga terus-menerus melepaskan kekuatan Naschen Sol. Kekuatan yang kaya dari jiwa yang baru lahir jauh lebih kuat dan lebih murni daripada energi Yuan. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Setelah setengah jam konversi, energi Yuan dalam dantiannya telah sepenuhnya diserap oleh jiwa yang baru lahir. Namun, Zuowen sama sekali tidak terlihat lemah. Sebaliknya, dia menjadi lebih energi, seolah-olah dia penuh energi. Astaga! Sinar cahaya keluar dari dalam alis Zuowen. Akhirnya, itu berubah menjadi kuali giok pecah di depannya. Itu adalah roh armor kuali giok yang selalu ada di lautan kesadarannya. Apakah roh armor sudah terwujud? Saat dia berbicara, tatapan Zuowen tertuju pada Xiaohei, yang tidak jauh darinya. Zuowen tidak terlalu tertarik dengan roh armor kuali giok yang terwujud. Kuali giok ini tidak terlalu berguna baginya sekarang. Dia terutama menantikan untuk melihat betapa kuatnya Xiaohei setelah dia terwujud. Bagaimanapun, asal-usul Xiaohei sangat luar biasa. Jiwa naga yang dia wujudkan pasti akan sangat kuat. Namun, yang membuat Zuowen terdiam adalah Xiaohei masih menatapnya dengan menyilangkan kaki. Dia dengan santai berbaring di atas batu, seolah sedang menikmati gelombang panas yang dibawa oleh magma di sekitarnya. Oh, nak, kenapa kamu menatapku seperti itu? Meski aku memang tampan dan berkuasa, kamu tidak perlu terus-menerus menatapku seperti itu, bukan? Xiaohei juga memperhatikan tatapan Zuowen. Dia meringkuk sudut mulutnya dan berkata tanpa perasaan. Melihat penampilan Xiaohei, Zuowen terdiam. Dia berkata dengan agak tak berdaya, saya telah berhasil maju ke alam Suansun. Mengapa Anda belum mengungkapkan wujud asli Anda dan berhasil terwujud? Sambil menepuk pantatnya, Xiaohei mendekati bahu Zuowen dan terkekeh, nak, kenapa kamu terburu-buru? Masih terlalu dini untuk mewujudkan Raja Naga ini. Kekuatan empat tertinggi masih terlalu lemah bagiku. Itu tidak cukup untuk mewujudkan Raja Naga ini sepenuhnya. Jika Anda benar-benar berencana untuk mewujudkannya, saya khawatir vitalitas Anda akan rusak parah ketika saatnya tiba. Mendengar ini, Zuowen sedikit mengernyit dan bertanya, apakah ini serius? Bukankah perwujudan umum dari roh armor ada di empat yang maha tinggi? Kenapa kamu harus menjadi orang yang merepotkan? Kamu sudah mengatakan bahwa itu adalah armor spirit biasa. Sejujurnya, beberapa armor spirit yang terlahir sangat kuat akan membutuhkan waktu lebih lama untuk terwujud. Alasan utamanya adalah karena armor spirit terlalu kuat. Kekuatan empat supremes tidak mampu mengendalikan armor spirit yang begitu kuat. Pada akhirnya, itu hanya akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Xiao Hei menggelengkan kepalanya. Lalu tingkat kultifasi apa yang saya perlukan untuk mewujudkan Anda? Zuowen bertanya. Xiao Hei berkata dengan jelas, kamu setidaknya harus berada di alam kaisar. Namun, yang saya bicarakan adalah perwujudan lengkap. Sekarang kamu berada di empat tertinggi, kamu dapat mewujudkan sebagian raja naga ini. Dengan begitu, kamu harusnya mampu menahan kekuatan jiwa raja naga ini. Mendengar ini, Zuowen mengangkat alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang perwujudan sebagian. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Perwujudan sebagian dari roh armor tidak bisa ada dengan sendirinya. Itu harus melekat pada tubuh inangnya. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu sekarang. Saya akan membiarkan Anda merasakan efek materialisasi parsial terlebih dahulu. Dengan itu, Xiaohei tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke permukaan tubuh Zuowen. Cahaya hitam aneh menutupi seluruh tubuh Zuowen. Merasa. Pada saat yang sama, Zuowen merasakan sakit yang menyayat hati. Seolah ribuan semut menggerogoti hatinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap inci kulitnya digerogoti. Itu sangat menyakitkan. Xiaohei, Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa ini sangat menyakitkan? Mata Zuowen dipenuhi ketakutan. Rasa sakit itu membuatnya ingin bunuh diri. Bertahanlah sebentar lagi. Ini akan segera berakhir. Suara Xiaohei perlahan terdengar. Zuowen hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang tidak terdengar seperti suara manusia. Kedengarannya sangat mengerikan dan menakutkan. Seiring berjalannya waktu, kilau hitam pekat di sekitar tubuh Zuowen berangsur-angsur memudar, dan rasa sakit yang luar biasa juga berangsur-angsur surut seperti air pasang. Ketika Zuowen melihat tubuhnya sendiri, dia tidak bisa menahan nafas. Saat ini, seluruh tubuhnya telah berubah drastis. Tangan dan kakinya ditutupi sisik hitam pekat. Jejak cahaya dingin terpancar dari sisiknya. Di siku dan lututnya, ada duri hitam yang tumbuh di masing-masing siku dan lututnya. Selain siku dan lutut, punggung Zuowen juga memiliki duri tulang yang ganas. Kelihatannya sangat mengerikan. Selain itu, Zuowen juga menyadari bahwa dia memiliki ekor naga besar di punggungnya. Dia tampak seperti manusia naga dan bukan manusia normal. Apakah ini yang kamu maksud dengan realisasi sebagian? Melihat perubahan besar di tubuhnya, Zuowen pertama kali terkejut. Lalu, dia menjadi tenang. Dia agak mengerti apa yang dimaksud Xiaohei dengan kesadaran sebagian. Karena hal itu tidak dapat disadari sepenuhnya, sebagian dari karakteristik jiwa armor akan melekat pada inangnya. Itu akan membuat tuan rumah dan jiwa armor menjadi satu. Inilah prinsip dibalik peningkatan kekuatan tempur. Zuowen dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah sebagian dari perwujudan Xiaohei menempel pada tubuhnya, kekuatannya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dalam kondisimu saat ini sebagai manusia naga, entah itu dalam hal sensitivitas, kecepatan, atau kekuatan, mereka telah jauh melampaui alam Suansun. Bahkan makhluk tertinggi pun bukanlah tandinganmu. Jika Anda menggunakan kartu truf Anda, Anda sebenarnya bisa melawan makhluk tertinggi emas. 800. Dia sebenarnya sangat kuat. Setelah mendengar kata-kata Xiaohei, hati Zuowen dipenuhi kegembiraan. Hanya sebagian realisasinya yang sudah memiliki kekuatan mengerikan. Apa yang akan terjadi jika Xiaohei sadar sepenuhnya? Bukankah itu menantang surga? Juga, kuali naga tertinggimu bukanlah jiwa pelindung yang tidak berguna. Hanya saja sekarang sudah terlalu bobrok, sehingga terlihat tidak berguna. Xiaohei tiba-tiba menunjuk ke kuali giok tidak jauh dari situ. Zuowen bertanya dengan ragu, Apa bagusnya kuali giok ini? Saya benar-benar tidak dapat melihat kemampuan khusus apa yang dia miliki. Kuali naga tertinggi adalah harta surga dan bumi, dan juga merupakan musuh ras naga. Ia memiliki kekuatan untuk menekan 10.000 naga. Kuali naga tertinggi Anda dapat mengendalikan naga sejati untuk Anda gunakan. Tidakkah menurut Anda itu luar biasa? Xiaohei berkata dengan tenang. Itu memang kuat, tapi dari mana datangnya naga sejati? Selain itu, kuali giok ini terlalu buruk. Sama sekali tidak terlihat seperti harta karun. Zuowen masih skeptis. Xiaohei menggelengkan kepalanya, merasa agak kecewa. Segera setelah itu, ia mengarahkan cakar kecilnya ke 81 untayan Dragon Mite di lautan lava dan berkata, Meskipun kuali naga tertinggi jauh lebih rusak, menekan untayan kecil Dragon Mite itu bukanlah masalah. Dengan mengandalkan kuali naga tertinggi ini, kamu dapat sepenuhnya menaklukkan 81 helai kekuatan naga itu untuk kamu gunakan sendiri. Jangan meremehkan kekuatan naga itu. Bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan naga yang dilepaskan oleh naga sejati ketika dia masih hidup. Ini sangat kuat, kata Xiaohei dengan tenang. Oh, maksudmu kuali pecah ini bisa menundukkan 81 aura naga yang menakutkan. Mata Zuowen berbinar dan dia bertanya dengan ragu. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Xiaohei tidak banyak bicara. Setelah melepaskan diri dari tubuh Zuowen, dia kembali ke wujud anjing Xiaohei. Dia duduk di bahu Zuowen dengan tatapan yang mengatakan, percaya atau tidak, itu terserah kamu. Mari kita coba. Meskipun dia skeptis, Zuowen juga sangat menginginkan 81 helai kekuatan naga itu. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat dari kekuatan naga itu. Jika dia bisa menaklukkan mereka untuk kepentingannya sendiri, itu pasti akan sangat bermanfaat. Dengan menghentakkan kakinya, Zuowen membawa kuali giyok yang rusak di tangan kanannya, dan terbang menuju lautan lava seperti batu raksasa. Aduh! Kedatangan Zuowen segera menarik perhatian 81 Dragon Might yang tidak jauh dari situ. Namun, yang mengejutkan Zuowen, Dragon Might ini hanya menatap Zuowen dengan malas dan mengabaikannya. Aduh! Kebetulan saya bisa mencoba melihat apakah kuali naga tertinggi ini dapat menaklukkan kekuatan naga. Sudut mulut Zuowen melengkung saat dia melihat aura naga yang sepertinya tidak peduli. Dia tiba-tiba-tiba di atas naga aura terdekat. Aduh! Mata besar naga itu menatap dingin ke arah Zuowen. Tiba-tiba ia mengayunkan ekornya yang sebesar pilar yang menopang langit. Ia menyapu Zuowen dengan kekuatan besar. Zuowen tidak takut. Dia memegang jade kaldron di tangan kanannya dan memblokirnya di depannya. Pada saat yang sama, dia sudah memasang lapisan perlindungan di sekujur tubuhnya. Dia sudah bersiap untuk menerima serangan jika jade kaldron tidak mampu menundukkan kekuatan naga. Ledakan! Ketika ekor naga itu bersentuhan dengan kuali giyok, kekuatan naga itu memperlihatkan ekspresi ketakutan dan berteriak berulang kali. Kekuatan hisap yang mengerikan menyapu dari kuali giyok dan langsung menyapu kekuatan naga itu ke dalam. Kekuatan naga itu ingin melarikan diri, tapi sayangnya, kekuatan hisapnya terlalu menakutkan. Semakin kuat kekuatan naga itu meronta, semakin kuat daya hisapnya. Aduh! Pada akhirnya, Zhuawan terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan naga di bawah telah sepenuhnya tersedot ke dalam kuali giyok tanpa perlawanan apapun. Itu tersedot dengan mudah. Apakah jade kaldron ini benar-benar kuat? Zhuawan tercengang saat dia melihat kekuatan naga yang langsung tersedot ke dalamnya. Suara mendesing. Cahaya hitam menyapu dan berubah menjadi penampilan Xiaohei. Xiaohei perlahan menepuk bahu Zhuawan dan berkata sambil tersenyum, Sekarang kamu tahu betapa kuatnya kuali naga tertinggi ini. Dengan kuali naga tertinggi ini, Anda dapat dengan mudah menaklukkan kekuatan naga dan membuatnya bertarung demi Anda. Mendengar ini, Zhuawan mengangguk. Dia akhirnya mengerti maksud Xiaohei. Kuali naga tertinggi bukanlah harta karun ofensif, tetapi lebih seperti harta tambahan. Terlebih lagi, itu sangat mengekang klan naga. Dengan kuali naga tertinggi, dia bisa menggunakannya untuk menaklukkan klan naga dan bertarung demi dia. Terlebih lagi, sepertinya tidak ada batasan jumlah naga. Namun, yang membuat Zhuawan sedikit tidak berdaya adalah klan naga telah lama menghilang. Sangat sulit untuk menaklukkan klan naga. Namun, Zhuawan juga tahu bahwa kuali naga tertinggi saat ini terlalu rusak. Jika dia bertemu dengan klan naga, itu tidak akan banyak berguna. Meskipun agak tidak realistis untuk menaklukkan klan naga, masih mungkin untuk menaklukkan kekuatan naga. Saat dia berbicara, Zhuawan menatap kekuatan naga yang tersisa di depannya. Matanya penuh keinginan, jika dia bisa menaklukkan semua kekuatan naga ini, itu akan sangat membantunya. Aduh! Zhuawan langsung menundukkan kekuatan naga. Seolah-olah dia baru saja menyodok sarang lebah. Kekuatan naga yang tersisa meraung dengan marah dan segera bergegas menuju Zhuawan. Manusia di depan mereka terlalu keji. Mereka tidak memprovokasi orang ini, tetapi orang ini berani menyentuh temannya. Ini sungguh tidak bisa dimaafkan. Ayo! Zhuawan berteriak. Dengan kuali giok di tangan kirinya dan tombak tulang di tangan kanannya, dia bergegas menuju kekuatan naga yang tersisa seperti angin. Bang! Ekor naga besar menghantamnya, tapi Zhuawan tidak takut sama sekali. Dia memegang kuali giok di tangan kirinya dan meletakkannya di depannya. Kekuatan isap yang mengerikan datang dari kuali giok. Kekuatan naga itu menjerit dan langsung tersedot ke dalam kuali batu giok. Kekuatan naga ini memang sangat menakutkan. Jika bukan karena kuali naga tertinggi, bahkan jika Zhuawan telah menerobos ke alam Suanzun, dia akan mendekati kematian jika dia ingin menghadapi kekuatan naga ini. Sayangnya, dengan efek penekan yang kuat dari kuali naga tertinggi, kekuatan naga hanya dapat dikeluarkan sekitar 10 persen. Di depan Zhuawan sekarang, itu hanya disalahgunakan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sisa kekuatan naga telah disedot ke dalam kuali naga tertinggi oleh Zhuawan. Dengan menghentakkan kakinya, Zhuawan kembali ke batu di tepi laut magma. Raungan naga terus-menerus keluar dari kuali naga tertinggi. Kekuatan 81 naga yang telah ditundukkan terus-menerus berjuang untuk keluar dari kuali naga tertinggi. Sayangnya, itu hanya usaha yang sia-sia. Kekuatan naga ini liar dan liar. Aku khawatir akan memakan banyak waktu untuk menyempurnakannya sepenuhnya dan membiarkanmu menggunakannya, kata Xiaohei samar-samar sambil menatap kuali naga tertinggi yang terus bergetar. Zhuawan mengangguk. Dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk menjinakkan kekuatan naga ini sepenuhnya. Namun, selama dia meluangkan waktu, kekuatan naga secara alami akan digunakan sepenuhnya olehnya. Selain berfungsi untuk menundukkan klan naga, kuali naga tertinggi milikmu juga mengandung aura naga yang sangat kaya. Aura naga memiliki manfaat yang tak terukur bagi kekuatan naga ini. Jika kamu mengolahnya dengan baik, kekuatan-kekuatan naga ini akan terus meningkat. Meningkat. Ini juga akan sangat membantu Anda di masa depan. Kata-kata Xiaohei mengejutkan Zhuawan. Secara alami, Zhuawan tahu tentang aura naga di kuali naga tertinggi. Saat dia mengolah tinju mengaum naga abadi, dia mengandalkan aura naga emas lima cakar di kuali giyok untuk mengolahnya hingga sempurna. Aku tidak menyangka aura naga di kuali giyok memiliki manfaat sebesar itu, Gumam Zhuawan. Baiklah, kekuatan naga telah sepenuhnya ditundukkan olehmu. Terlebih lagi, kamu juga telah berhasil menerobos ke alam Suanzun. Kemudian, besiaplah untuk turun ke dasar laut magma untuk melihatnya. Pasti akan ada mayat naga sungguhan di bawah sana. Itu barang bagus. Pada titik ini, Xiaohei menggosok tangannya dengan penuh semangat, terlihat seperti penggerutu uang. Mayat naga asli. Saya akan turun dan melihatnya. Mata Zhuawan juga dipenuhi dengan antisipasi. Mayat naga asli adalah eksistensi kuat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hari ini, dia mungkin mempunyai kesempatan untuk melihatnya sekali. Meskipun itu hanya mayat, itu masih sangat segar bagi Zhuawan. Celepuk. Tanpa ragu sedikit pun, Zhuowen tiba-tiba terjun ke lautan lahar. Pada saat yang sama dia terjun ke lautan lava, Zhuowen mengeksekusi kelahiran kembali matahari agung hingga batasnya. Terlebih lagi, dia bahkan memanggil formasi pedang infinity untuk berputar mengelilingi tubuhnya, dan itu membentuk dinding yang tidak bisa ditembus dan tidak bisa ditembus. Suhu yang sangat tinggi. Saat Zhuowen menyelam ke laut magma, dia merasakan suhu yang sangat mengerikan terkikis ke arahnya. Untungnya, dia memiliki dua lapis perlindungan. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan. Selama proses menyelam, indera tajam Zhuowen terus menyelidiki sekelilingnya, untuk berjaga-jaga. Laut magma ini menutupi wilayah yang luas. Zhuowen tidak percaya bahwa tidak akan ada bahaya apapun di laut magma ini. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati. Waktu berlalu menit demi menit. Segera, Zhuowen telah menyelam beberapa ratus meter, tetapi dia masih belum mencapai dasar. Zhuowen masih tenang saat dia menyelam perlahan. Empat jam kemudian, Zhuowen sudah menyelam hampir seribu meter, tetapi dia masih belum mencapai dasar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Laut magmanya sangat dalam. Aku sudah menyelam hampir seribu meter, tapi aku masih belum mencapai dasarnya. Bergumam pada dirinya sendiri, Zhuowen terus menyelam. Dia juga menemukan bahwa semakin dalam dia menyelam, semakin mengerikan suhu magmanya. Anak, ada sesuatu yang mendekat, dan ia bergerak sangat cepat. Tiba-tiba, suara Xiao Hei terdengar, mengejutkan Zhuowen. Tatapannya menjadi lebih waspada, dan pada saat yang sama, dia terus-menerus memperhatikan gerakan di sekitarnya. Setelah sepuluh napas, Zhuowen merasakan makhluk misterius yang jaraknya puluhan meter. Itu seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Kecepatannya luar biasa cepat. Bang! Dalam sekejap, makhluk misterius itu bertabrakan dengan formasi pedang infiniti besar. Segera, formasi pedang tak terhingga besar bergetar hebat, dan kecemerlangan di permukaannya perlahan meredup. Formasi pedang tak terbatas besar pada awalnya menahan suhu tinggi magma di sekitarnya, tetapi sudah diambang kehancuran. Sekarang, dengan dampak dari makhluk misterius itu, situasi formasi pedang infiniti besar menjadi lebih buruk. Makhluk apa yang menyerangku? Zhuowen berbalik dan melihat ke belakang. Dia segera melihat penampakan sebenarnya dari makhluk misterius itu. Itu adalah ular piton yang sangat besar, dan yang aneh adalah ular piton ini berkepala tiga. Pada saat ini, kenam mata segitiganya terus-menerus menatap Zhuowen.